HISTORIS STRONGEST SENIOR BROTHER SEASON 2 Bab 11, menggunakan peralatan untuk menghancurkan oposisi. Ah Hu mengungkapkan ekspresi bingung. Dia tidak memahami makna mendalam yang lebih dalam yang tersembunyi di balik perintah sederhana pangerannya. Namun demikian, dia menjalankan arahan Yan Zhao Ge terhadap surat itu. Dan fakta memastikan bahwa situasinya sesuai dengan harapan Yan Zhao Ge. Murid-murid muda dari Broadcrete Mountain mulai mengalami kerugian tetapi begitu Ye Jing dan Si Kong Ching tiba di lokasi, mereka dengan cepat berada di atas angin. Saat kedua belah pihak saling bertarung, mereka semakin serius. Pertarungan kelompok di Dragon Sealing Abyss ini mengakibatkan kedua belah pihak menarik senjata mereka. Sekte Sun Sein adalah tanah suci di tingkat yang sama atau bahkan mungkin lebih baik dari Gunung Kredo Luas. Murid-murid muda mereka dari alam pemurnian tubuh hanya akan berani memasuki zona bahaya seperti abis siling naga untuk tujuan hujan. Mereka yang datang semuanya adalah talenta besar dengan kekuatan yang melebihi orang-orang pada usia dan alam kultivasi yang sama. Untuk alasan inilah, sekte mereka bersedia berinvestasi di dalamnya. Masing-masing kaya dengan standar pembudidaya rata-rata dan memiliki setengah artefak mereka sendiri. Yang paling berbakat di antara mereka bahkan memiliki artefak mereka sendiri. Hanya ada 20 anggota Sun Sein sekte, namun ada 8 artefak kelas rendah di antara mereka. Saat mereka mengeluarkan artefak ini, kis spiritual di sekitarnya melonjak dan cahaya terang menerangi segalanya dalam jarak 100 meter. Kemudian, murid sekte matahari ini tiba-tiba terkejut. 16 murid Broadcrete Mountain yang menghadap mereka masing-masing mengeluarkan artefak dan beberapa dari mereka sebenarnya memiliki lebih dari satu artefak. Yang terjadi selanjutnya adalah tabrakan yang menghancurkan bumi antara dua sekte. Akhirnya Sun Sein sekte, yang hanya memiliki delapan artefak, jatuh dalam kesulitan seperti sampan kecil asteris mencoba menahan badai yang mengamuk, akan tenggelam setiap saat. Semua murid Sun Sein sekte cukup marah untuk memuntahkan darah, The Dragon Sealing Abyss adalah zona bahaya tapi bukankah Broadcrete Mountain ini terlalu boros? Mereka benar-benar memberi murid artefak mereka sendiri. Petik 2. Mungkin mereka punya misi khusus. Tapi siapa yang akan mengirim sekelompok murid pemurnian tubuh dalam misi khusus? Petik 2. Mereka tidak di sini untuk kita, bukan? Mereka memiliki terlalu banyak artefak. Orang bijak tahu kapan harus lari dan kapan harus bertarung. Ayo mundur dan balas dendam di lain hari. Petik 2. Murid Sun Sein sekte mundur saat mereka bertarung. Ye Jing, Si Kong Ching, dan yang lainnya mengejar mereka sepanjang jalan. Keuntungan tempur yang diberikan kepada pembudidaya tingkat mereka dengan artefak agak menonjol, sehingga murid Sun Sein sekte mengalami kesulitan bahkan hanya mencoba melarikan diri. Setelah mundur berat ke markas sementara mereka di area tengah pusaran air yang tenang, sekali lagi dikelilingi oleh murid-murid dari Broadcrete Mountain. Murid Sun Sein sekte yang menangkap kucing berseri itu tertawa jahat, baiklah. Apakah Broadcrete Mountain Anda ingin melawan Sun Sein sekte saya? Kucing semangat bercahaya ini tidak dirawat. Itu bukan sesuatu yang kamu besarkan. Saya menangkapnya dengan sangat alami, itu adalah milik saya yang harus saya tangani sesuka saya. Hak apa yang Anda miliki untuk ikut campur? Petik 2. Murid perempuan Broadcrete Mountain yang mengejar kucing roh bercahaya ke tempat ini berteriak kembali, kucing kecil itu dekat denganku. Saya akan meningkatkannya. Petik 2. Pemuda Sun Sein sekte mendengus, aku tidak melihat namamu di atasnya. Kemarahan gadis itu meledak, kamu. Pemimpin murid Sun Sein sekte dengan dingin berkata, untuk memprovokasi Sun Sein sekte saya atas satu demon bis, apakah Broadcrete Mountain baru-baru ini tumbuh lebih kuat? Jangan lupa siapa tempat suci nomor satu di delapan dunia ekstremitas. Petik 2. Para murid dari Broadcrete Mountain dengan samar-samar mengerutkan alis mereka. Meskipun Holy Grounds memiliki peringkat yang sama, ada beberapa perbedaan dalam kekuatan di antara keduanya. Saat ini, Sun Sein sekte berada dalam fase kuat dan sikapnya saat ini adalah garis keras dan tirani. Murid Sun Sein sekte itu berkata, kalian adalah murid pendatang baru dari Broadcrete Mountain, kan? Menghasut konflik antara dua tempat suci, tanggung jawab semacam ini, apakah ini sesuatu yang bisa kalian tanggung? Petik 2. Dengan pedang esnya, si Kong Ching menghembuskan angin dan embun beku ke seluruh langit menekan artefak dari sisi lain sampai mereka tidak dapat membuat satu gerakan pun. Bentrokan antara dua tempat suci kita secara alami adalah sesuatu yang saya, seorang murid pemurnian tubuh dari generasi muda, tidak dapat bertanggung jawab. Namun, satu-satunya hal yang bisa saya kelola dan satu-satunya hal yang perlu saya kelola adalah pedang di tangan saya. Petik 2. Dia tampaknya telah menunjukkan kelemahan, tetapi kata-katanya, hanya murid pemurni tubuh dari generasi muda, menyebabkan lawannya merasakan wajahnya memerah karena panas membara. Jika si Kong Ching adalah murid pemurni tubuh yang tidak bisa bertanggung jawab atas bentrokan antara dua tempat suci, maka lawannya sebenarnya sama. Dari mana dia mendapatkan kualifikasi untuk berbicara dengan begitu berani? Konflik antara generasi muda Sun Sein Sek dan Broadcrete Mountain sebenarnya lumrah. Masing-masing pihak memiliki kemenangannya masing-masing. Kecuali masalah itu benar-benar penting, hal semacam ini tidak akan dengan mudah melibatkan petinggi dari setiap sekte. Di mata generasi senior, konflik-konflik tersebut hanya sekedar pelatihan bagi generasi muda. Kalah dalam pertempuran berarti kehilangan muka. Namun, mendapatkan kembali wajah adalah masalah sederhana untuk memenangkan pertempuran berikutnya. Pertukaran ini tidak akan dengan mudah mengarah ke perang habis-habisan. Bentrokan habis-habisan antara dua raksasa dunia saat ini bukanlah masalah sederhana. Ini melibatkan terlalu banyak hal dan ada juga holy ground lainnya yang mengawasi di samping. Jenis konflik ini tidak akan mudah terjadi. Namun, jika konflik jenis ini benar-benar meletus, maka pasti akan terungkap dalam skala yang mengubah dunia. Ye Jing dengan dingin tersenyum dan berkata, kalian para murid Sun Sein Sekte tidak bisa mengalahkan kami. Jadi sekarang, satu-satunya hal yang Anda tahu bagaimana melakukannya adalah mengangkat sekte Anda. Petik 2 Sun Sein Sekte telah berada di puncak dunia dalam beberapa tahun terakhir. Murid mereka benar-benar luar biasa dan dengan demikian menjadi terbiasa bertindak sombong ketika berada di luar sekte. Ini terutama berlaku untuk murid pendatang baru Sun Sein Sekte yang bahkan lebih mungkin mengamuk tanpa rasa takut. Sikap mereka terhadap murid Broad Creek Mountain dan tempat suci lainnya secara bertahap menjadi tercemar oleh kesombongan dan penghinaan. Dalam konflik antara generasi yang lebih muda, Sun Sein Sekte telah mendapatkan lebih banyak kemenangan daripada kekalahan melawan Broad Creek Mountain secara keseluruhan. Keadaan mereka yang sangat kurang beruntung saat ini sedikit banyak membuat mereka kacau dan tidak percaya. Murid Sun Sein Sekte itu lalai dengan kata-katanya dan akibatnya, Ye Jing dan Sikong Ching telah menghancurkannya secara lisan. Namun, dia adalah gangster cantik jadi dia mendengus dingin dan berkata, Dia Hari ini, kamu memiliki lebih banyak artefak jadi kamu lebih baik memastikan kita semua mati di sini di Dragon Sealing abis jika kamu memiliki kemampuan, atau suatu hari nanti hutang ini akan terbayar. Menurutmu apakah hanya selusin atau lebih artefak kelas rendah yang penting bagi Sekte Sun Sein saya? Petik 2 Murid Broad Creek Mountain hanya mencibir, dulu sebelum kita menggunakan artefak, apakah kalian menang? Murid Sun Sein Sekte hanya bisa mendidih dengan amarah. Sebelum semua orang mulai menggunakan artefak, sisi mereka hanya sedikit dirugikan. Siapa sangka begitu semua orang mengeluarkan senjata mereka, celah antara kedua belah pihak hanya akan semakin lebar, dan mereka akhirnya dipukuli seperti cucu yang tidak berguna asteris-asteris. Mereka bahkan tidak bisa melarikan diri dengan baik. Sebaliknya, para murid Sekte Credo luas sangat bersemangat dengan semangat mereka yang melonjak ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini semua berkat kakak seniorian. Perasaan menggunakan peralatan untuk menghancurkan orang benar-benar menyegarkan. Petik 2 Saat mereka mengatakan itu, artefak di tangan Ye Jing tiba-tiba mulai bergetar. Bukan hanya dia, tetapi semua artefak dari setiap anggota Broadcrete Mountain mulai bergetar seolah memberi peringatan. Kemudian, satu sosok muncul di depan semua orang tanpa peringatan. Membingkai orang ini tampaknya lebih dari 10 juta sinar cahaya kemasan seperti jarum tajam yang bersinar dalam konser, tampilan menyelaukan yang memicu kekaguman. Seolah-olah menanggapi, Ye Jing, Si Kong Ching dan artefak lainnya berkobar dengan ki dan cahaya spiritual. Mereka bergegas secara bersamaan untuk menyerang orang yang baru saja muncul. Lampu kemasan yang tajam dan runcing menyala dan ke-16 artefak beserta pemiliknya terpaksa mundur. Cahaya emas yang tajam dan runcing itu seperti senjata logam asli. Ketika mereka bertabrakan dengan artefak, suara menusuk telinga dirilis. Para murid Broadcrete Mountain merasa seolah-olah cahaya seperti jarum akupuntur itu dengan lembut menusuk mereka. Kemudian darah dan ki mereka yang sebelumnya bersemangat tiba-tiba berhenti mengalir. Kultivasi efektif mereka tampaknya menghilang seperti salju di hari yang cerah, sehingga sulit untuk mengumpulkan kekuatan apapun. Cahaya yang menyelaukan menghilang untuk mengungkapkan seorang pemuda yang mengenakan gaun putih bertepi emas. Dia berdiri dengan arogan di depan semua orang. Tanpa tindakan apapun selain hanya berdiri di sana, kehadirannya seperti bidang tak terlihat yang menekan sekeliling, benar-benar menekan semua orang yang hadir. Kemudian seluruh orangnya menjadi seperti lubang hitam, menciptakan kekuatan hisap yang besar, sehingga para murid Broadcrete Mountain tidak dapat menjauhkan diri bahkan jika mereka mau. Sebaliknya, mereka dipaksa lebih dekat dengannya oleh kekuatan hisap. Artefak kelas rendah dari murid Broadcrete Mountain semuanya telah diledakkan dari tangan mereka dari pertukaran sebelumnya. Mereka saat ini berada di tanah berkedip dengan sedikit cahaya. Para murid Broadcrete Mountain ingin mengingat artefak mereka melalui hubungan spiritual mereka, tetapi artefak itu hanya bergetar di tanah tidak dapat bergerak, karena juga telah ditekan oleh kekuatan orang yang baru tiba itu. Pemuda itu memegang kedua tangannya di belakang punggungnya dan dengan apatis berkata, yang ini adalah Cao Yuanlong dari Sekte Sunsein. Sarjana bela diri mana yang mengirim Broadcrete Mountain Anda untuk memimpin grup Anda? Di antara generasi muda praktisi bela diri, Cao Yuanlong memiliki reputasi yang gemilang, sebagian karena posisinya di Sunsein Sek, tetapi lebih dari itu karena prospeknya yang tak terbatas dan kekuatan pribadinya yang luar biasa. Hanya setengah tahun yang lalu, saat melakukan perjalanan ke luar Sekte, dia bertemu dengan tiga musuh, masing-masing memiliki kultivasi yang sama seperti dia. Meski bertarung satu lawan tiga, dia berhasil mengalahkan mereka. Ini sekaligus berfungsi sebagai demonstrasi kekuatan Sunsein Sekte dan juga sebagai pengingat mengapa Cao Yuanlong, di antara semua murid dari Tanah Suci Sunsein, memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin murid generasi ini. Pada saat ini, kemunculan tiba-tiba Cao Yuanlong menyebabkan semua orang yang hadir merasakan tekanan dari basis kultivasinya. Perbedaan antara kedua sisi ini jauh dari sepele, menyebabkan para murid dari Sekte Broadcrete, yang masing-masing biasanya dianggap ahli dalam Sekte, merasakan tekanan yang luar biasa. Seseorang tanpa sadar membuka mulut mereka dan menjawab, kami mengikuti instruksi kakak laki-laki Yan. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, mata Cao Yuanlong meledak dengan pancaran yang kuat seperti matahari, memaksa semua orang untuk melindungi pandangan mereka dari cahaya yang kuat. Cao Yuanlong bertanya, Yan Zhaogei. Semua orang di sekitarnya sangat terkejut, dan seorang murid Sekte Broadcrete menjawab, itu benar. Itu adalah saudara bela diri senior Yan yang mengirim kami. Petik 2. Cahaya yang keluar dari matanya menjadi lebih menyelaukan. Cao Yuanlong maju selangkah. Semua artefak dan senjata yang tersebar di antara murid Broadcrete Sekte tiba-tiba mulai bergetar. Meskipun masing-masing artefak adalah harta yang benar-benar berharga, pada akhirnya, mereka masih hanyalah alat, dan kurang kesadaran. Jika hubungan spiritual dengan pemiliknya putus, maka mereka akan menjadi tidak berguna. Saat Cao Yuanlong melangkah maju, murid-murid Sekte Broadcrete merasakan kejutan tiba-tiba dari harta magis mereka dan menyadari bahwa hubungan spiritual mereka dengan harta karun mereka telah diputuskan secara paksa. Suara acu-ta-acu Cao Yuanlong terdengar, apakah Sekte Broadcrete Anda memiliki banyak harta magis? Mencoba pamer di depan Sun Sein Sekte saya, lalu tinggalkan harta karun ini untuk kita. Petik 2 Meskipun yang ini di sini tidak tertarik pada hal-hal ini, mereka sangat cocok untuk diberikan kepada saudara-saudari bela diri saya sebagai mainan selama beberapa tahun. Karena Anda mencoba menggunakan alat ini untuk melawan sesama murid saya, maka kami harus menganggapnya sebagai ganti rugi atas pelanggaran Anda. Petik 2 Dia secara acak memilih beberapa murid dari kerumunan di belakangnya dan memberi isyarat dengan tangannya. Kalian masing-masing harus memilih harta karun yang cocok. Murid Sun Sein Sekte semua tertawa dan berkata, Terima kasih kakak senior. Murid Broadcrete Sekte semua gemetar dalam amarah, tapi setelah Cao Yuanlong menyapu pandangan dinginnya pada mereka, mereka hanya bisa menguatkan diri untuk menderita penghinaan ini. Pandangannya berhenti pada si Kongqing, yang ini tahu bahwa kamu juga memiliki harta magis kelas menengah. Mengapa Anda tidak mengeluarkannya agar saya bisa melihatnya? Petik 2 Si Kongqing mengerutkan kening dan membalas dengan keras tatapan Cao Yuanlong. Ye Jing menjaga wajahnya tetap apatis, dan hampir tanpa terasa mengusap cincin merah pucat di jarinya. Cao Yuanlong berdiri di sana dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya dengan seluruh tubuhnya memancarkan sinar matahari yang intens yang tampak hampir seperti jarum emas yang tak terhitung jumlahnya. Yang ini tidak datang untuk menggertak kalian, junior, kembali dan panggil Yan Xiaoge untuk melihat yang ini. Yang ini akan menunggunya di sini. Petik 2 Cao Yuanlong lalu menambahkan dengan tawa dingin, jika dia berani. Cao Yuanlong memiliki seluruh tubuhnya yang ditutupi oleh cahaya kemasan, dengan setiap pori di tubuhnya mengeluarkan pancaran sinar yang tampaknya tak berujung dan bagi penonton seolah-olah seluruh tubuhnya dilukis dengan debu emas. Menatap Cao Yuanlong, bahkan rekan-rekan muridnya tampak mengungkapkan rasa hormat dan ketakutan yang sama. Kakak laki-laki senior ini, yang mampu menahan rasa sakit karena melatih setiap otot, setiap rambut, dan setiap bagian kulit yang dihaluskan oleh pelat api, menggunakan komitmennya yang tak tergoyahkan untuk berkultivasi dan wawasan yang menakutkan tentang teknik magis untuk mengolah solar teknik lili ke tingkat yang sangat dalam. Mengingat sikapnya yang keras terhadap dirinya sendiri, terhadap orang lain, tingkat kekejaman dan kekerasannya dapat dengan mudah dibayangkan. Murid Sun Sen Sekte, meskipun berasal dari Sekte yang sama dengan Cao Yuanlong, juga merasa takut padanya. Kakak senior Cao memang telah mencapai tingkat ke-9 dari teknik solar lili. Manifestasi gengki, ini adalah keterampilan yang hanya dimiliki oleh guru gangki, namun Cao Yuanlong sebenarnya dapat menggunakan teknik ini hanya pada tahap akhir alam geng. Meskipun itu kurang dari teknik yang digunakan oleh master gang yang sebenarnya, tapi tetap saja menakutkan. Tidak heran dia dapat dengan mudah menekan orang lain dari alam budidaya yang sama. Petik 2 Saat para penonton memikirkan ini, kehadiran Cao Yuanlong masih terus mendaki tanpa henti. Seolah-olah seluruh tubuhnya berubah menjadi matahari kecil, membuat orang lain bahkan takut untuk melihatnya. Kabut hitam di area sekitar untuk sesaat sepertinya akan sangat berkurang. Tanpa perlu bergerak, hanya dengan menggetarkan gangkinya, Cao Yuanlong batu di ngarai terdekat mulai pecah. Tidak, ini bukan tingkat ke-9, sebenarnya ini tingkat ke-10. Kali ini, bahkan murid Cao Yuanlong pun ketakutan. Kakak senior Cao benar-benar berhasil mengembangkan seluruh teknik sampai selesai. Murid Sun Sein Sekte saling memandang dengan kaget. Meski tidak banyak orang yang membudidayakan teknik lili surya, dari zaman dulu hingga sekarang jumlah orang yang membudidayakannya tidak sedikit. Namun, jika seseorang berbicara tentang mereka yang telah sepenuhnya memahami teknik sampai tingkat ke-10, maka Cao Yuanlong adalah satu-satunya. Meskipun kelompok murid Sekte Broad Creek ini tidak mengetahui secara spesifik teknik yang Cao Yuanlong kembangkan dan tidak menyadari pentingnya pencapaiannya, aura menakutkan yang terpancar dari tubuhnya menyebabkan mereka semua menjadi jelas tentang kekaguman. Kekuatan menginspirasi orang di depan mereka. Sebelumnya, bahkan Yan Zhaoge tidak menunjukkan tingkat kekuatan seperti itu, menyebabkan banyak dari mereka yang hadir merasa tidak nyaman di hati mereka. Kaka senior Yan, apakah dia bisa muncul sebagai pemenang dari pertarungan ini? Sejak terakhir kali kita bertarung, Yan Zhaoge seharusnya juga mengalami peningkatan kan? Setidaknya, dia harus mampu melawan level ke-9 dari teknik solar lili saya, meskipun saya tidak tahu apakah mungkin dia bisa menolak level ke-10 dari teknik solar lili saya yang sempurna. Petik 2 Dari tengah matahari kecil, suara dingin Cao Yuanlong keluar, yang ini percaya bahwa Yan Zhaoge mungkin akan mengalami peningkatan, tetapi jika itu tidak cukup, yang ini akan kecewa. Meskipun tiga kali terakhir kami bertarung, kami tidak dapat menentukan pemenang, tapi kali ini masalah ini akhirnya akan diselesaikan. Tiba-tiba, seorang murid Sun Sein Sekte tertawa terbahak-bahak, jurang penyegel naga, penyegelan naga, ha. Lokasi ini, untuk Pangeran Broad Creek ini, bukankah nama ini meramalkan kekalahannya. Petik 2 Setelah mendengar seruan ini, semua murid Sun Sein Sekte segera mengungkapkan ekspresi mengejek. Tidak datang berarti mengakui penghinaannya sendiri, namun datang hanyalah menamparkan wajahnya sendiri untuk membuat wajahnya lebih mengesankan asteris, dan itu bukan hanya masalah kehilangan muka. Sama seperti teknik penentu Cao Yuanlong adalah teknik solar lilinya, Yan Zhaoge memiliki teknik merek dagang yang dibuat sendiri yang dikenal sebagai Azure Dragon Sleeve, juga dikenal oleh banyak orang. Wajah murid-murid Sekte Broad Creek saat ini menjadi semakin tidak sedap dipandang. Cao Yuanlong dengan tidak antusias berkata, menuju, menyembunyikan kekuatan seseorang untuk tiba-tiba menyerang, orang ini tidak tertarik. Kalian para murid, kembali dan langsung beritahu Yan Zhaoge, yang ini telah mencapai tahap sempurna dari tingkat ke-10 teknik solar lili dan tanyakan apakah dia masih punya nyali untuk bersaing denganku. Bahkan sebelum Cao Yuanlong selesai berbicara, Siling Dragon abis tiba-tiba bergema dengan suara yang tidak terkekang. Saya sudah di sini. Cahaya biru bersinar menembus kabut hitam, menyerupai sambaran petir yang merobek langit malam. Yan Zhaoge, masih menggunakan lengan Azure Dragon yang sama. Cao Yuanlong meraung dan membiarkan ki matahari emas keluar. Mengulurkan tangan dengan kedua tangan terulur, telapak tangan menghadap ke tengah, menantang musuhnya untuk mencocokkan telapak tangan, dia bertepuk tangan di atas cahaya pedang biru. Bab 13, cambuk wajahmu sampai berdarah. Cao Yuanlong mengulurkan tangannya, menggunakan telapak tangannya yang telanjang untuk menangkap pedang telanjang itu. Dia menepuk cahaya pedang biru itu. Namun, yang mengejutkannya, seberkas cahaya biru tiba-tiba meletus dengan garis esensi pedang biru yang tak terhitung jumlahnya. Hampir seolah-olah itu adalah naga sungguhan, semua baju besi di tubuhnya mulai berderak, seperti naga yang menggetarkan sisiknya. Naga biru di lengan baju asteris, naga sejati mengguncang sisiknya. Pada saat ini, cahaya pedang biru menyerupai naga biru darah dan daging. Saat esensi pedang biru itu terbelah, itu bertabrakan dengan jarum emas dan menghancurkannya. Cao Yuanlong terpaksa mundur selangkah, ekspresinya menjadi serius. Dia meludahkan setiap kata satu per satu, Yan. Zhao. G.E. Sebuah bayangan melintas di mata kerumunan, mengenakan setelan pakaian putih dan changpau biru, ini memang Yan Zhaoge. Wajah Yan Zhaoge yang tidak cemas, yang tampaknya tidak ada bedanya dengan jika dia akan berjalan-jalan santai, semua murid sekte kredo luas tiba-tiba merasakan ketegangan di hati mengendur saat penindasan sebelumnya dari Cao Yuanlong sepenuhnya tersapu. Pada saat yang sama, semua murid Sun Sein Sekte, tanpa kecuali, menemukan hati mereka menegang. Meskipun mereka terbiasa bertindak dengan arogansi dan merendahkan dunia, pada saat ini, sikap angku mereka menjadi sedih. Tanpa ketegangan atau terburu-buru dalam suaranya, Yan Zhaoge berjalan di depan Cao Yuanlong dan berkata, saya di sini. Bagaimanapun Anda ingin menyimpulkan ini, mengapa Anda tidak mengatakannya? Petik 2 Cao Yuanlong dengan intens memulai pada Yan Zhaoge dan berteriak dengan suara berat, kamu telah datang. Seluruh tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya kemasan, jutaan jarum emas seperti pancaran sinar yang tak terbatas, menerangi segala sesuatu di keempat arah seperti matahari. Nafas berikutnya, Cao Yuanlong menyerang Yan Zhaoge dengan telapak tangannya. Dia adalah matahari yang terik, sebanding dengan matahari surgawi di siang hari. Ini berbeda dari waktu sebelumnya ketika dia mengintimidasi si Kongqing, melampaui orang lain pada level yang sama, Cao Yuanlong, selain menggunakan teknik solar lili, dia dengan paksa menggunakan kekuatan palem Martial Scholar Heavenly God Palem. Kekuatan gabungan dari kedua teknik ini membuatnya lebih mengesankan dari sebelumnya. Hanya angin telapak tangan yang dihasilkan dari teknik yang mirip dengan aura tajam dan dingin dari pedang. Serangan telapak tangan Cao Yuanlong menelan seluruh wilayah di sekitarnya, menyebabkan awan lumpur yang sangat besar naik. Dengan kekuatan serangannya, bahkan partikel debu menjadi beku di udara. Dengan kekuatan serangan telapak tangan ini, bahkan menyegel sirkulasi udara pun bisa dilakukan. Melatiki menjadi sekeras batu, tubuh dagingnya akan mampu mengubah bentuk logam seperti lumpur. Tanpa mengubah ekspresinya, Yan Zhaoge melambaikan lengan bajunya dan mengirimkan cahaya biru terbang ke arah Cao Yuanlong. Suara naga sekali lagi terdengar, mengirimkan cahaya biru yang meledak keluar. Ribuan cahaya pedang biru bersiul di udara, menyerupai perwujudan naga dewa. Segera setelah menyerang dengan pedangnya, mengikuti pedang esensi naga, seluruh orangnya tampak berubah menjadi naga biru yang terjun ke langit, menghancurkan jutaan jarum emas. Naga dari teknik yang tak tertandingi, menyebabkan penampakan naga berjingkrak di antara awan. Penampakan naga yang muncul di awan, naik ke atas menuju langit, akan menyebabkan semua tokoh besar dunia memperhatikan. Bang! Suara renyah bergema, ki emas dan ki biru bertabrakan dan kemudian bubar. Cao Yuanlong buru-buru terbang mundur beberapa langkah. Setelah menenangkan diri, matanya menunjukkan sedikit kebingungan. Saat dia mendapatkan kembali akalnya, ekspresinya menjadi sangat mengerikan. Dia mengarahkan pandangannya pada Yan Zhaoge. Di wajahnya, coretan darah merah tua terlihat jelas. Jelas sekali, itu disebabkan oleh Yan Zhaoge yang menggunakan teknik misterius untuk menyerang Cao Yuanlong. Yan Zhaoge menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan dengan tenang menatap Cao Yuanlong tanpa berbicara. Namun, niatnya jelas, apakah kamu masih ingin melawan? Cao Yuanlong sangat marah hingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya asteris dan mengeluarkan raungan marah. Tanpa merawat luka-lukanya, dia sekali lagi melemparkan dirinya ke Yan Zhaoge. Dalam kegelapan Dragon Sealing Abyss, kilatan cahaya biru akan muncul, diikuti dengan suara naga. Bang! 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 Kerumunan murid Sun Sein Sekte, menyaksikan pemandangan di depan mereka, sepenuhnya terikat lidah. Di depan mata mereka, mereka dengan jelas melihat Cao Yuanlong yang kuat dicambuk berulang-ulang, meninggalkan bekas bercak darah di seluruh wajahnya. Menyaksikan pemandangan yang menyedihkan ini, mereka merasa ingin menangis. Cao Yuanlong dipukuli sampai kepalanya berputar dan seluruh wajahnya bengkak, dan matanya menjadi merah darah. Diami seluruh cadangan gengkinya, memadatkan semuanya di tengah telapak tangannya, dan sekali lagi melompat ke arah Yan Zaoge. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya meninggalkan pertahanannya dan memusatkan semua kekuatannya untuk menyerang, meningkatkan kekuatan serangannya ke puncak. Bahkan jika dia menghabiskan semua kekuatannya, dia ingin membalas penghinaan ini dan mengalahkan Yan Zaoge sampai mati. Yan Zaoge melirik ke arahnya dan melambaikan tangan kanannya, mengirimkan serangan pedang ke arah yang dituju oleh jarinya, langsung ke telapak tangan Cao Yuanlong yang mendekat. Raungan naga yang menghancurkan bumi meledak, diikuti oleh jeritan celaka. Sesaat kemudian, penonton bisa melihat buntut dari bentrokan tersebut. Cao Yuanlong memiliki lubang berdarah di tengah telapak tangannya, ditembus oleh pedang tunggal Yan Zaoge. Yan Zaoge dengan tidak antusias bertanya, apakah kamu puas sekarang? Menghadapi tatapan bingung para penonton, ekspresi Yan Zaoge sekali lagi menjadi tenang. Sambil melambai lengan bajunya, dia memperlihatkan sepotong batu giyok virus. Meneliti adegan ini, baru sekarang para penonton bisa melihat dengan baik senjata yang Yan Zaoge gunakan selama pertarungan. Namun, ini hanya membuat para penonton menghirup udara dingin. Cao Yuanlong, setelah melihat pemandangan ini, matanya menjadi hitam sesaat, dan hampir pingsan. Itu bahkan tidak menyerupai pedang, melainkan, potongan tipis dan halus dari giyok virus sebenarnya adalah cabang bambu tipis. Yan Zaoge mencengkram ranting itu dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya mencubit ujung tongkat yang lain. Membengkokkan cabang di antara jari-jarinya, dia membuat sedikit lengkungan dengan cabang itu. Cabang ini, sebenarnya masih ada beberapa daun bambu yang segar dan lembut yang masih menempel di atasnya. Meskipun mereka melihat peristiwa ini dimainkan di depan mata mereka, banyak penonton tidak percaya apa yang mereka lihat. Pikiran dan pembenaran yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di benak mereka. Ini, artefak menakutkan macam apa ini? Mungkin, ini adalah warisan rahasia dan misterius, itulah sebabnya ia menyerupai cabang bambu biasa. Petik 2 Begitu beberapa orang mendapatkan ide ini, Yan Zaoge mengayunkan tangannya. Tongkat bambu menancap di tanah seolah-olah itu adalah pedang tajam, dan dengan lembut bergoyang maju mundur. Namun, setelah kehilangan penguatan gangki Yan Zaoge, tongkat bambu itu langsung mulai layu dari atmosfer korosif di dragon siling abis. Bahkan logam tidak dapat menahan tekanan, bagaimana mungkin tanaman sederhana. Memiliki kendali terbaik, mencapai puncak ketepatan, mengangkat beban seolah-olah ringan. Murid si kongcing berkedip dengan keheranan. Sebelum bergerak, dia hanya mengumpulkan gangki minimum, dan tidak menggunakan lingki dari artefak. Namun, memegangkinya dengan sangat tajam, saya pikir itu adalah pedang biasa. Tapi tidak berpikir bahwa itu sebenarnya hanya sebatang bambu. Petik 2 Si kongcing dengan penuh perhatian mengamati Yan Zaoge, dia menerobos kemacetan, dan mencapai tingkat luar dari tahap sarjana bela diri, saya belum pernah mendengar tentang pembudidaya cendekia bela diri tingkat menengah yang mampu mencapai kendali yang cermat atas gengki mereka sedemikian rupa. Petik 2 Namun, kontrol ini, bahkan seorang sarjana bela diri tingkat luar penyelesaian awal tidak akan mampu mencapainya. Lagipula, dia, Petik 2 Untuk sesaat, semua orang yang hadir merasakan keputusasaan sesaat. Meskipun kultivasi individu mereka mungkin tidak luar biasa, masing-masing dari mereka berasal dari sekte terkenal dan berpengalaman secara luas. Karena ini, mereka semua bisa melihat betapa luar biasanya serangan pedang terakhir itu. Menggunakan sebilah bambu sebagai pedang, namun masih menunjukkan kekuatan seperti itu, bagaimana jika dia menggunakan pedang sungguhan. Jika itu adalah senjata biasa, lalu bagaimana jika itu adalah harta magis. Bahkan murid Brodkrit sekte menjadi diam pada saat ini. Cao Yuanlong menatap Yan Zhaogei, dengan susah payah menghirup dan menghembuskan napas, saat aura lingki dari harta magis mulai begelombang di tubuhnya. Sebelumnya, dia belum pernah menggunakan harta ajaib ini. Yan Zhaogei tampaknya masih tidak peduli saat dia dengan tidak tertarik melihat ke atas, jadi, Anda ingin membandingkan senjata siapa yang lebih baik. Cao Yuanlong memulai, wajahnya memerah, tetapi tidak berani untuk melanjutkan mengaktifkan artefak sihirnya. Yan Zhaogei berhenti, menyapu lengan bajunya, dan menyebabkan 19 harta magis kelas bawah yang telah tergeletak di tanah melonjak. Dengan aktifasi gengki yang tiba-tiba, harta ini mendapatkan kembali hubungan spiritual mereka dan dengan cara yang mengguncang bumi semuanya langsung menuju ke Cao Yuanlong. Para murid sekte Brodkrit mengeluarkan teriakan waspada, karena pada saat ini kekuatan yang ditunjukkan oleh harta magis ini jauh melampaui kekuatan asli mereka. Cao Yuanlong tidak berani untuk terus melawan dengan kaku, dan mendapati dirinya terpaksa mundur dengan tergesa-gesa saat dia dihancurkan oleh petir dan diterpa angin. Kerumunan murid Brodkrit sekte semua mulai tertawa keras, sementara murid Sun Sein sekte tidak bisa berbuat apa-apa selain melihat dengan sedih. Mayoritas dari harta magis ini semuanya adalah pelindung, pelindung lengan, perisai, baju lapis baja, namun pada saat ini, semuanya digunakan untuk menyerang Cao Yuanlong. Mereka seperti raksasa yang menabrak berkali-kali. Yan Zhaogei akhirnya mulai bertinju dari langit dengan perisai ajaib. Perisai yang menghancurkan pertahanan Cao Yuanlong dan menghancurkan kepalanya. Serangan langsung ini menyebabkan surga yang bangga dipilih dari Sun Sein sekte menjadi pingsan dan jatuh ke tanah. Setelah membuat Cao Yuanlong pingsan, Yan Zhaogei bergerak sembarangan untuk memijat bahunya. Pandangannya kebetulan jatuh pada murid Sun Sein sekte yang tersisa, yang segera merasakan keringat dingin mengalir di punggung mereka. Bab 14, Mengusir Orang Tanpa Menahan Diri Dihadapkan dengan tatapan Yan Zhaogei, murid Sun Sein sekte gemetar, lalu dengan cepat berbalik. Siling Dragon abis, itu tidak menguntungkan bagiku. Yan Zhaogei terkekeh saat dia menatap mereka. Ekspresi murid yang sebelumnya berbicara segera berubah menjadi lebih buruk daripada jika dia menangis. Pa, pa. Suara itu terdengar saat dua murid Sun Sein sekte yang sebelumnya telah menghasut pada Cao Yuanlong, wajah mereka dipukul dengan keras. Yan Zhaogei berdiri di tempat yang sama seperti sebelumnya, memperlihatkan tongkat bambu baru di tangan kanannya. Dia dengan ringan mengetuk bagian lain yang dipegang di tangan kirinya. Murid Sun Sein sekte berkumpul bersama dan dengan takut menatap Yan Zhaogei. Kamu. Mengenai masalah kuat menindas yang lemah, saya tidak tertarik, tapi kelompok ini asteris benar-benar mencari pemukulan. Yan Zhaogei dengan ringan berbicara, sebagai pribadi, saya sangat murah hati, sebagai aturan umum, saya tidak menyimpan dendam. Jadi, jika Anda memiliki masalah lain yang ingin diungkapkan, saya ingin menyelesaikannya sekarang. Petik 2. Tidak perlu menatapku terlalu dalam, aku benar-benar bersikap santai sekarang. Sebaliknya, Anda mungkin ingin khawatir tentang Cao Yuanlong yang bangun dan melampiaskan amarahnya pada Anda. Petik 2. Di masa depan, cobalah berpikir sebelum berbicara. Nama Siling Dragon ini, jika kamu bersikeras untuk membicarakannya, bukankah itu untuk Cao Yuanlong asteris saja? Petik 2. Naga saya di lengan Azure Dragon hanyalah nama yang diberikan untuk teknik saya, sedangkan dia sebenarnya adalah nama aslinya. Murid Sekte Brodkrik tertawa terbahak-bahak, sementara murid Sun Sein Sekte mengenakan ekspresi jelek dan juga memandang ke arah dua agitator dengan kebencian. Kedua murid yang baru saja dipukuli langsung berubah menjadi pucat pasi dan membuka mulut mereka untuk berbicara, tetapi tidak dapat memberikan tanggapan apapun. Yan Zhaoge melambai pada temannya, menyebabkan banyak artefak magis terbang dan mendarat di depan si Kongqing, Yejing, dan yang lainnya. Melihat pemandangan ini, delapan murid Sun Sein Sekte secara tidak sengaja mengencangkan cengkeraman mereka pada artefak kelas rendah mereka sendiri. Yan Zhaoge tanpa ragu berbicara, saya tidak seperti Cao Yuanlong. Delapan harta karun kelas bawah ini, saya tidak menginginkannya sedikitpun. Namun, hal lainnya, petik dua. Saat dia berbicara, Yan Zhaoge mengalihkan pandangannya ke seorang murid Sun Sein Sekte, yang ekspresinya langsung berubah mengelak. Raut mukanya seakan menunjukkan pergulatan internal, seakan ingin meremas mati kucing kecil di tangannya dan bertindak sebagai preman sampai akhir. Namun, karena ditekan oleh Yan Zhaoge, dia akhirnya tidak berani melakukannya. Yan Zhaoge menatapnya, sedikit tertawa, dan meraih ke arah langit dengan tangan kirinya. Kucing roh bercahaya langsung melarikan diri dari genggaman pemuda itu. Pihak lain tiba-tiba merasa tangannya mati rasa dan tidak dapat mengerahkan sedikit kekuatan dengan jarinya, membuatnya tidak dapat membunuh kucing roh. Ini dilakukan tanpa kucing roh bercahaya muda itu dapat mendeteksi kelainan apapun. Itu melompat ke udara, setelah itu mendarat di telapak tangan Yan Zhaoge. Dengan aplikasi sedikit gangki, luka kecil ditengkuk kucing dengan cepat berhenti mengeluarkan darah. Yan Zhaoge memberi isyarat ringan dengan lengan bajunya, dan kucing itu terbang ke tangan adik perempuan juniornya. Murid perempuan itu memeluk kucing roh yang bercahaya, merasakan kasih sayang dan penyesalan atas namanya. Pa! Suara renyah lainnya terdengar saat Yan Zhaoge mengirim tongkat bambunya terbang ke arah murid laki-laki yang baru saja meraih kucing roh bercahaya. Kucing roh bercahaya itu, dibesarkan oleh adik perempuan bela diri junior saya dan milik sekte pengakuan luas saya. Menjepit batang bambu dengan jari-jarinya, rebung bambu yang lembut melengkum di depannya. Ini, itu adalah sesuatu yang telah saya katakan. Ada pertanyaan. Murid Sun Sein Sekte semua menundukkan kepala mereka, dan tidak mengeluarkan suara. Yan Zhaoge dengan acu-ta'acu berkata, Aku tahu bahwa kamu asteris tidak yakin bahwa Chow Yuanlong tidak dapat mengalahkanku, bahwa kalian semua tidak dapat mengalahkanku, bahwa siapapun di Sun Sein Sekte yang bukan dari generasi senior tidak dapat mengalahkannya. Saya. Tapi, sebagaimana yang terjadi, ketidakpuasan tidak bisa diterima. Orang-orang sombong yang memandang rendah dunia, terlindung dari cobaan dan kesulitan, biasanya akan dengan mudah naik ke puncak. Namun, pada saat ini, kerumunan murid Sun Sein Sekte ini telah sepenuhnya ditekan oleh Yan Zhaoge, dan tatapan mereka menjadi lebih redup dan penuh ketidakberdayaan. Yan Zhaoge menunjuk kekejauhan dengan tongkat bambunya, daerah di sini bisa dihitung sebagai daerah pusat, dan tidak ada tempat di sini untuk Anda. Bawa Chow Yuanlong bersamamu dan kalahkan dia. Petik 2 Meskipun sekelompok murid Sun Sein Sekte ini memiliki semangat dan keangkuhan mereka benar-benar hancur, setelah mendengar kata-kata Yan Zhaoge mereka semua berbalik untuk memelototinya. Area pusat ini sangat besar, berdasarkan apa yang harus kita tinggalkan. Kakak senior Chow tidak sadarkan diri, dan jika kita pergi ke daerah di mana Ki Hitam yang mematikan bahkan lebih padat, dia mungkin tidak dapat menahannya. Yan Zhaoge, Sekte Kredo Luasmu agak berlebihan, bukan? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Sun Sein Sekte kita begitu mudah ditindas? Memang, bahkan kelompok murid Sekte Kredo Luas merasa bahwa tindakan Yan Zhaoge ini sedikit tidak diinginkan. Di Siling Dragon Abyss, lokasi yang tidak menyenangkan ini, tempat-tempat seperti lokasi pusat di mana alirannya berkurang sangat jarang. Area saat ini sangat besar, jadi meskipun kedua kelompok orang itu tidak berhubungan baik, jika mereka masing-masing menempati satu sisi wilayah, mereka bahkan tidak akan dapat melihat satu sama lain. Yan Zhaoge langsung memukuli Cao Yuanlong, dan juga memukuli semua murid Sun Sein Sekte sampai wajah mereka berlumuran darah, semua ini masih bisa dihapuskan sebagai hasil dari pertukaran petunjuk generasi muda. Namun, menendang keluar Cao Yuanlong dan murid lainnya dari area jurang ini benar-benar bisa dianggap terlalu tidak terkendali dan agresif. Sebenarnya, untuk menyelesaikan masalah ini, meskipun murid-murid Sekte pengakuan iman luas enggan mengakuinya, Sekte mereka benar-benar sedikit kurang jika dibandingkan dengan Sekte Sun Sein, baik dalam hal ketenaran atau prestise. Namun, Yan Zhaoge bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan terus mengetukkan tongkat bambunya ke telapak tangan kanannya. Dia dengan saksama menatap kelompok murid Sun Sein Sekte di depannya, tampaknya terutama fokus pada pipi mereka, dan menunjukkan ekspresi ejekan di wajahnya. Dengan Cao Yuanlong pingsan, dari murid-murid yang tersisa, para pemimpin menghirup udara dingin dan memerintahkan orang banyak, kami akan menghindari asteris kepahitan ini di depan kami. Kami akan pergi. Petik 2 Menghadapi si Kongqing dan si Yejing, mereka bisa mengeluarkan beberapa kata-kata keras, tetapi menghadapi Yan Zhaoge, seluruh kerumunan murid Sun Sein Sekte hanya bisa menundukkan kepala dan tetap diam. Memilih beberapa murid untuk membawa Cao Yuanlong, kerumunan murid memotong sosok yang menyedihkan saat mereka menuju ke kejauhan. Tetapi semua orang yang hadir tahu bahwa masalahnya tidak akan dibiarkan begitu saja. Ketika mereka kembali dengan bala bantuan, maka mereka akan melakukan comeback. Beberapa orang, setelah melihat sosok murid Sun Sein Sekte yang surut, merendahkan suara mereka dan berbisik, jika kita membiarkan mereka tinggal, kita mungkin menghindari bencana nanti. Setidaknya ini adalah Siling Dragon Abyss. Ketika orang lain mendengar kata-kata ini, darah mereka menjadi dingin. Yan Zhaoge tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, sosok besar Ahu tiba-tiba muncul ke samping. Dia memasukkan jarinya ke telinganya, menggoyangkannya sedikit, lalu menjulurkannya, kecil, kamu cukup galak, ya. Aku memperhatikanmu. Petik dua. Tapi, tuan muda rumahku, menurutmu dia takut para pecundang itu kembali mencari bala bantuan. Murid itu dengan hati-hati menahan diri untuk tidak mengatakan apapun. Ahu seketika menjadi antusias seolah mulutnya telah kehilangan penjaga gerbangnya. Dia tertawa muram, sebenarnya, alasan sebenarnya adalah tuan muda rumahku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Saat suasana hatinya sedang buruk, dia akan melampiaskannya pada orang lain. Mungkin, kecil Cao Yuanlong itu akan dimakamkan di sini. Petik dua. Kerumunan di sekitarnya ingin tertawa, tetapi juga tidak dapat menemukan keberanian untuk melakukannya. Tiba-tiba, Ahu mendengar transmisi suara dari Yan Zhaoge di telinganya. Ahu, gaji bulan ini, saya akan menahannya sebagai denda. Mata Ahu membelalak, tuan muda, jangan. Seperti yang kamu katakan, bukan. Saat suasana hati saya tidak baik, saya akan melampiaskannya pada orang lain. Petik dua. Surga, tuan muda, Anda selalu bijaksana dan cemerlang, menyendiri dan di atas hal-hal duniawi, murah hati dan berpikiran luas, baik hati dan benar. Tidak menyebutkan pujian berulang yang diam-diam dari Ahu, meskipun murid-murid sekte Broad Creek sedikit khawatir tentang reaksi Sun Sein Sekte yang tak terelakkan, mereka jauh lebih bahagia dan terinspirasi. Mereka memandang kearah Yan Zhaoge dengan kekaguman dan penyembahan bercampur dalam ekspresi mereka. Dengan lambayan jarinya, dia berhasil mengalahkan Cao Yuanlong dengan kultivasi yang sama, dan membuatnya tampak mudah. Cao Yuanlong bukanlah sarjana bela diri biasa. Dia adalah murid langsung dari Sun Sein Sekte, sosok yang luar biasa di antara rekan-rekannya, sosok yang luar biasa di antara semua orang di ranah kultivasinya, dan di antara semua delapan dunia dia bisa dianggap sebagai jenius yang brilian dari generasi muda. Di antara mereka yang berkultivasi sama, berapa banyak yang berani mengklaim bahwa mereka akan mampu memaksa Cao Yuanlong ke keadaan seperti itu dengan mudah. Ada beberapa murid yang telah memasuki sekte untuk waktu yang lebih lama, yang, ketika mereka melihat Yan Zhaoge, merasa was-was tetapi juga sangat kagum. Sebelumnya, saya tidak pernah menemukan bahwa saudara bela diri Yan benar-benar kuat sedemikian rupa. Mungkinkah dia menahan diri sebelumnya? Petik 2. Sai, aku harus menjaga imejku sebagai seorang ahli. Yan Zhaoge diam-diam menegur dirinya sendiri di dalam hatinya, sementara dia juga tidak bisa tidak merasa puas ketika melihat tatapan sembah semua orang. Meskipun Azure Dragon Sleeve adalah keterampilan sempurna dari pemilik asli tubuh, tetapi setelah ditingkatkan oleh Yan Zhaoge, itu telah berubah menjadi bentuk yang lebih kuat. Secara alami, dalam pengaturan seperti itu, ia tidak dapat menampilkan kekuatan penuhnya. Di istana surgawi generasi sebelumnya, ada keterampilan yang disebut pedang naga awan Teiji, yang bila dikombinasikan dengan lengan naga Azure, langsung mengangkatnya ke alam kekuatan yang sama sekali baru. Pergi sejauh menggunakan tongkat bambu sebagai pedang, dalam pertempuran seperti itu, secara alami mencoba dan terlihat sangat keren. Tapi, setuju untuk berpura-pura terlihat keren bersama Asteris, bukankah sepertinya dia terlihat keren sendirian? Hasilnya tidak buruk, saya akan melanjutkan perjuangan Asteris. Yan Zhaoge menganggupkan kepalanya dengan puas. Salah satu murid sekte ragu-ragu bertanya, kakak senior Yan, karena kami tidak dapat sepenuhnya melenyapkan murid Sun Sen Sekte, mengapa perlu meninggalkan mereka tanpa wajah dan memaksa mereka pergi? Yan Zhaoge dengan sembarangan menjawab, karena suasana hatiku sedang baik. Pihak lain sepenuhnya terikat lidah, dan tidak bisa berkata-kata untuk beberapa saat. Yan Zhaoge tertawa dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengarahkan jarinya dan Ahu segera memindahkan benda yang dibawanya. Dengan banyak usaha, dia sekali lagi mengangkat tungku kristal bagian dalam dan meletakkannya ke batas zona aman dan kih hitam yang bergolak. Seperti yang Ahu katakan, suasana hati Yan Zhaoge hari ini benar-benar baik. Dia mendaratkan tamparan lembut ketungku kristal bagian dalam dan melihat ke depan ke jurang yang dalam di depannya. Aku sudah lama mencari sembilan pembunuhan tempat yang menyatu ini, namun ternyata itu ada di sini selama ini. Bab 15, mengenakan sepatu baja untuk mencari sesuatu sebelum menemukannya di depan Anda. Segera setelah melangkah ke wilayah aliran pusat, Yan Zhaoge menyadari adanya kelainan. Ye Jing, Si Kongqing, dan yang lainnya berdiri di samping dan menyaksikan tindakan Yan Zhaoge dengan rasa ingin tahu. Yan Zhaoge melambaikan tangannya saat Ahu mengeluarkan pembakar dupa kecil dari tasnya dan dengan cepat beraksi. Ahu membuka tutup pembakar dupa, dan dengan cepat menambahkan banyak dupa dan rempah-rempah dalam berbagai bentuk dan ukuran. Dari penampakan beberapa bahan, merupakan bahan yang tidak biasa dan langka, sedangkan yang lainnya berwarna gelap dan bobrok serta tampak tidak mengesankan. Setelah memasukkan semua bahan ke dalam pembakar, Ahu menyalakan isinya dan dengan hati-hati meletakkan tutupnya kembali ke pembakar dupa sebelum dengan hati-hati mengatur pembakar yang menyala ke tanah. Dengan sangat cepat, beberapa aliran asap tipis keluar dari pembakar. Para murid Brodkrit Sekte menyaksikan adegan itu dengan sangat ingin tahu. Asap umu perlahan naik ke udara dan menyebar sebelum menyebar ke dalam kih hitam yang mematikan. Segera setelah asap umu bersentuhan dengan kih hitam pembunuh yang sangat tidak teratur, seolah-olah kih hitam menjadi gelisah karena gerakannya menjadi lebih menakutkan dan kejam. Di wilayah aliran tengah abis Sealing Dragon ini, kepadatan biasanya jauh lebih tipis jika dibandingkan dengan wilayah jurang lainnya. Namun, pada saat ini kih hitam yang gelisah di wilayah tengah ini melonjak dalam gelombang yang tampaknya lebih padat dan lebih ganas daripada apapun yang murid-murid lain saksikan sebelumnya. Awalnya, penonton sangat terkejut, tapi dengan cepat kembali tenang. Mereka semua tahu bahwa agar Yan Zauge mengambil tindakan ini, dia pasti memiliki rencana dalam pikirannya. Memang, meskipun kabut hitam tampak ganas dan ganas, kabut itu tidak mencoba menyerang salah satu murid dan malah tampak terkonsentrasi ke pusaran air. Ekspresi tersenyum bisa dilihat di wajah Yan Zauge saat ini saat dia melihat pusaran kabut hitam meluas keluar menjadi sembilan sungai besar kih hitam. Di tengah sembilan sungai besar, garis samar cairan emas yang bergolak bisa dilihat. Sembilan pusaran air besar dibentuk menjadi manik-manik, yang masing-masing berdenyut keras. Begitu Yan Zauge menamparkan tungku kristal bagian dalam dan melepaskan penutupnya, tungku kristal bagian dalam langsung mulai bergetar dan mulai mengerahkan gaya tarik yang luar biasa. Cairan emas yang aneh di dalam pusaran air ditarik keluar dari pusaran air dengan kekuatan ini, dan dengan cepat tersedot ke dalam badan tungku. Semua murid sekte, setelah menyaksikan pemandangan ini, merasa bahwa meskipun mereka tidak benar-benar memahami apa yang sedang terjadi, itu masih tampak sangat mengesankan. Ekspresi Yan Zauge saat ini menjadi sangat serius. Dibandingkan saat dia melawan Cao Yuan Long, dia bahkan lebih serius sekarang. Bahkan mengabaikan fakta bahwa tungku kristal bagian dalam ini dibuat dengan darah dan keringat, membuat kesalahan benar-benar akan menjadi bencana besar. Di area ceiling dragon abyss ini, jika satu kesalahan kecil menyebabkan tungku meledak, itu akan menyebabkan ledakan berantai dari semua kipeng bunuh di sekitarnya. Dalam skenario seperti itu, tidak ada murid yang hadir akan memiliki akhir yang baik. Namun, Yan Zauge telah memperlakukan situasi yang tepat ini berkali-kali dalam pikirannya dan sangat siap menghadapi banyak masalah yang mungkin muncul. Cairan emas terus mengalir ke tungku kristal bagian dalam tanpa terlihat akhir. Secara bertahap, itu mulai memancarkan cahaya terang dan menjadi semakin menyilaukan. Cahaya yang keluar dari tungku kristal, sedemikian rupa sehingga seolah-olah bahkan awan dan langit di atas sedang disilaukan. Bahkan ceiling dragon abyss yang gelap dan mendung sepertinya diterangi. Di samping, Ah Hu segera mengambil pisau panjang dari kantongnya dan menyerahkannya kepada Yan Zauge. Itu hanya pisau biasa, bukan harta ajaib dalam bentuk apapun. Jauh dari harta karun yang paling umum, itu tidak akan terlihat aneh di toko daging. Yan Zauge menggenggam pisau di tangan kanannya dan dengan tajam menjentikkan ujungnya dengan jarinya, menyebabkan suara bergema terdengar. Bergumam pada dirinya sendiri, Yan Zauge lalu melemparkan bilahnya ke tungku kristal. Setelah dilemparkan ke dalam tungku, bilahnya tertahan di tengah tungku oleh beberapa medan gaya yang tak terlihat saat kilau bilah terlihat meningkat. Juga dilemparkan ke dalam tungku dengan bilahnya adalah banyak barang lain-lain yang hanya bisa dibedakan dengan samar oleh Sye Jing dan yang lainnya. Beberapa yang bisa mereka kenali adalah semua bahan untuk membuat artefak. Bilahnya tertahan di udara, sementara material lain mengorbit di sekitarnya, menyebabkan transformasi yang cepat. Beberapa di antaranya meleleh menjadi cairan, sementara yang lain tampak berputar dan berubah bentuk. Yang lainnya bahkan hancur berkeping-keping, sementara banyak lainnya akan menguap secara spontan dan berubah menjadi awan gas. Tungku kristal terus menjadi semakin menyilaukan, ke titik di mana tidak mungkin untuk melihatnya secara langsung. Akhirnya, lidah api yang gemilang meledak dari tungku dan menelan bilah yang tergantung dalam gelombang api. Di luar tungku, sembilan pusaran air besar terus memasok aliran cairan emas yang tak ada habisnya, yang dengan rakus diserap oleh tungku. Melihat peristiwa yang terjadi di depannya, senyum di wajah Yan Zhao Ge menjadi semakin kuat. Waktu perlahan berlalu, tetapi si kongcing dan penonton lainnya tidak merasakan kebosanan sedikitpun. Semuanya terkonsentrasi pada tungku kristal bagian dalam. Bagi banyak murid yang hadir, ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan penyempurnaan senjata secara langsung, apalagi dengan tungku kristal bagian dalam yang hanya ada di legenda. Jumlah waktu yang tidak diketahui telah berlalu, di mana tungku kristal bagian dalam mengeluarkan ledakan yang bergema dan api tiba-tiba menghilang. Setelah ini, gelombang lingki yang intens datang dari dalam tungku, setelah itu bilah hitam bening perlahan naik dari tungku. Aura dan penekan lingki bilahnya mungkin jauh melampaui artefak milik si Ye Jing dan murid lainnya. Si kongcing menatap bilahnya, artefak kelas menengah asli. Murid sekte luas krit lainnya juga dapat memahami apa yang telah terjadi dan tersentak kagum. Berapa lama total waktu yang dibutuhkan untuk perbaikan ini? Salah satu murid tiba-tiba bertanya. Banyak dari murid lainnya bertukar pandangan cemas saat mereka menghitung waktu yang telah berlalu secara mental, sebelum mereka semua menghirup udara dingin. Pada saat ini, masing-masing dan semua orang percaya bahwa Yan Zauge memiliki kemampuan untuk memperbaiki enam belas artefak magis dalam waktu satu bulan. Terlebih lagi, dalam bulan itu, hanya pada saat dia memiliki waktu luang untuk berkultivasi, jadi penyempurnaan diselesaikan selama istirahatnya. Melihat Yan Zauge, dan kemudian ke tungku kristal, tatapan murid lainnya meledak dengan semangat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu benar-benar tungku kristal bagian dalam dari legenda. Betapa hebatnya. Petik 2 Yan Zauge sederhana dan tidak berbicara tentang prestasinya, namun terus berjuang menuju puncak. Tungku kristal bagian dalam ini semakin kuat dan kuat, dan semakin dekat dengan legenda itu sendiri. Sebelumnya, itu adalah artefak kelas bawah, sekarang menjadi artefak kelas menengah, di masa depan artefak kelas tinggi, apapun yang berhubungan dengan artefak, itu adalah kemungkinan. Petik 2 Selama kakak senior Yan diberi waktu yang cukup, dan sekte pengakuan iman luas kita diberikan cukup waktu, bagaimana masa depan nantinya? Apa sun sein sek, di masa depan, sekte kredo luas kami akan berdiri paling depan di antara delapan landasan suci. Petik 2 Bahkan seandainya kultivasi kakak Yan tidak pernah meningkat lagi, hanya tungku kristal batin ini sudah cukup baginya untuk dikenang sebagai tokoh penting dalam sejarah sekte kredo luas kami. Sebaliknya, bagaimana budidaya senior saudara Yan tidak berkembang. Dengan pencapaiannya di dao bela diri, dia mampu membuat Cao Yuanlong dari sun sein sekte memakan tanah. Petik 2 Menginjak-injak apa yang disebut jenius dan monster budidaya di bawah kaki, kakak senior Yan dapat dihitung sebagai jenius di antara para jenius, monster di antara monster. Yan Zhaoge memberi isyarat dengan tangannya, menyebabkan pedang hitam pekat itu terbang ke tangannya. Setelah memeriksanya dengan cermat, dia dengan ringan menganggupkan kepalanya, meha em. Dedikasiku sebelumnya benar, perjalanan ke Siling Dragon Abyss ini benar-benar tidak sia-sia. Semakin banyak persiapan yang saya buat sekarang, semakin muda ayah ini berangkat di masa depan. Dia menggambar bunga dengan sapuan pedangnya, menyebabkan garis-garis kiberkilauan melonjak di udara, menyebabkan para penonton tanpa sadar gemetar. Dengan lambayan tangannya, Ahu langsung memegang artefak kelas menengah dan menyimpannya di tasnya. Usaran air hitam besar yang tergantung di udara terus berputar tanpa ada tanda-tanda berhenti. Cairan emas di dalamnya juga terus disedot ke tungku kristal bagian dalam. Perbaikan artefak membutuhkan seseorang untuk bertahan selama beberapa waktu. Kalian semua bisa menjelajah dengan bebas, Yan Zhaoge berbicara. Para murid memiringkan kepala mereka, tetapi mayoritas dari mereka terus menatap tungku kristal bagian dalam, tidak dapat mengalihkan pandangan mereka. Yan Zhaoge tidak menghalangi mereka dan terus memantau tungku kristal bagian dalam di satu sisi dan menyapa Ahu di sisi lain, Cao Yuanlong baru saja kembali dari tempat lain, dan sepertinya datang untuk menyelesaikan beberapa tugas lain. Sun Sen Sekte pasti telah mengirim murid untuk datang memeriksa semua kejadian aneh yang baru-baru ini terjadi di Siling Dragon Abyss. Cari tahu alasan mereka datang ke sini. Petik 2. Ahu mengangguk, tentu saja, Tuan Muda. Bab 16, menjadi kambing hitam. Setelah melangkah keluar dari wilayah aliran pusat dan di oleh aliran padat Qi di luar, Cao Yuanlong yang tidak sadar dengan cepat sadar kembali. Setelah terbangun, kesadaran Cao Yuanlong langsung memulai kembali pertarungannya dengan Yan Zhaoge. Di dalam lautan kesadarannya, masih ada banyak alasan, tetapi realitas situasinya menjadi sangat besar dan menabrak pikirannya. Memikirkan kembali saat dia bertukar pukulan dengan Yan Zhaoge, Cao Yuanlong merasa seperti ada api di perutnya. Dibandingkan dengan amarahnya saat itu, kebingungan yang dia rasakan sekarang bahkan lebih terasa. Sejak kapan Yan Zhaoge menjadi begitu tangguh? Apakah ini masih Yan Zhaoge yang sama dengan yang dia bentrok sebelumnya? Pada pertemuan ini, Yan Zhaoge juga mengalami peningkatan dalam kultifasinya, yang sesuai dengan harapan Cao Yuanlong. Namun, cakupan dan luasnya peningkatan ini telah menggulingkan pandangan dunia Cao Yuanlong. Setelah sadar kembali, pipinya masih terasa sakit yang membara. Memikirkan kembali peristiwa yang baru saja terjadi, perasaan marah dan penghinaan yang kuat muncul di dalam dirinya. Setelah memeriksa kondisi tubuhnya, Cao Yuanlong menjadi semakin marah. Bahkan dengan sekte yang hadir, dia telah diusir dari wilayah aliran tengah oleh Yan Zhaoge. Dia mengarahkan pandangannya pada murid-murid klan Matahari Suci saat ini, dan membuka mulutnya ingin berbicara. Namun, seolah-olah kata-kata itu tertahan di dadanya dan dia tidak dapat mengucapkan satu suara pun. Kerumunan murid klan Matahari Suci masing-masing menundukkan kepala, takut bertemu dengan tatapan Cao Yuanlong. Meskipun dia telah terluka oleh Yan Zhaoge dan telapak tangannya telah ditusuk, Cao Yuanlong bukanlah seseorang yang bisa diprovokasi oleh murid biasa seperti mereka. Cao Yuanlong terkenal karena temperamennya yang keras, dan terlihat jelas bahwa dia saat ini sedang dalam suasana hati yang murka. Siapapun yang membuatnya marah saat ini harus menanggung konsekuensinya asteris. Hanya saja ketakutan dan penghormatan yang dimiliki murid-murid lain terhadap Cao Yuanlong kini telah berubah menjadi hanya rasa takut tanpa penghormatan. Ada beberapa orang yang, meskipun mereka tidak berani mengungkapkannya secara lahiriah, sebenarnya mencemoh Cao Yuanlong di dalam hati mereka, bahkan setelah dipukuli oleh Yan Zhaoge dari Broadcrete Mountain seperti cucu haram, dia masih berani untuk postur di depan dari kami. Petik 2. Jika Anda memiliki keterampilan, mengapa Anda tidak mencoba memamerkannya di depan wajah Yan Zhaoge? Benar-benar kasus asteris yang lembut takut pada yang keras. Petik 2. Keadaan saat ini, bukankah itu hanya karena kamu tidak bisa mengalahkan Yan Zhaoge? Jika sebaliknya, kami yang akan mengusir mereka dari wilayah aliran pusat. Petik 2. Cao Yuanlong menarik nafas dalam-dalam, berharap dirinya tetap berkepala dingin. Untuk sepersekian detik, dia benar-benar ingin kembali dan mempertaruhkan nyawanya untuk melawan Yan Zhaoge. Setelah merasa sangat terhina, mengapa dia tidak binasa dalam pertempuran untuk momen kegembiraan yang terakhir itu? Namun, dari hasil konflik mereka baru-baru ini, Cao Yuanlong tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih tertekan. Itu justru karena dia menyadari bahwa bahkan jika dia ingin bertarung dalam pertarungan hidup dan mati, dia mungkin tidak dapat memenuhi keinginan itu. Sebaliknya, lebih mungkin dia akan menghadapi penghinaan lain. Kesenjangan di antara mereka secara tak terduga begitu besar, jika temperamennya tidak begitu keras dan pantang menyerah, dia akan merasa putus asa. Tugas yang dipercayakan oleh kakak magang kakak Xiao, kami telah menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga untuk akhirnya mendapatkan hasil yang positif. Bukankah kita harus mencoba menyelesaikan tugas itu dulu? Seorang murid klan Matahari Suci dengan lembut menyarankan. Paruh kedua kalimat itu sebenarnya tidak apa yang dia maksud, pada kenyataannya dia ingin mengatakan, kakak magang senior Xiao akan segera tiba di Siling Dragon Abyss, pada saat itu, kami akan mencari Yan Zhaoge itu untuk membalas dendam. Petik 2. Namun, untuk tidak memprovokasi Cao Yuanlong, dia menahan diri untuk tidak mengucapkan kalimat ini. Cao Yuanlong bukanlah orang bodoh, bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud tersembunyi di balik perkataan yang lain. Dia menyapu pandangannya ke murid lainnya. Meskipun tidak ada dari mereka yang mengkhianati pikiran mereka, dia bisa menebak kira-kira apa yang mereka pikirkan. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, dia benar-benar kalah telak dari Yan Zhaoge, hampir sampai ke tingkat kiasan kehilangan celana dalamnya. Sambil menatap sekilas ke kerumunan murid, Cao Yuanlong menahan diri untuk tidak mengatakan lebih dari sekedar persetujuan sederhana, ya. Pertama selesaikan tugasnya. Petik 2. Setelah selesai berbicara, dia pergi. Orang lain semua mengendurkan nafas setelah berada dengan aman di belakangnya. Cao Yuanlong tidak berekspresi, tapi perasaan batinnya kacau, aura luar sarjana bela diri. Aku harus berkultivasi kerana cendekia bela diri aura luar dengan cepat sehingga aku bisa mulai mengembangkan seni bela diri khusus sekte kita untuk secara khusus menekan lengan naga melingkar Yan Zaoge. Pada saat itu, bahkan jika dia juga menembus kemacetan yang sama, itu tidak masalah. Petik 2. Permusuhan hari ini, yang ini pasti akan membalasnya. Jika yang ini tidak membuat Yan Zaoge menggeliat di tanah, yang ini bukan manusia. Petik 2. Di dalam wilayah aliran pusat, hanya murid Broadcrete Mountain yang masih tersisa. Beberapa sedang beristirahat sementara yang lain menjelajahi atau mengumpulkan materi dari Siling Dragon Abyss. Beberapa murid lain juga menggoda Light Spirit Chat yang lucu dan lembut. Tungku Kristal Internal bergemuruh karena terus menyerap cairan emas dan memurnikan dirinya sendiri tanpa henti. Yan Zaoge duduk bersila di samping Tungku Kristal Internal, mengamatinya seperti seorang ibu pelindung. Tiba-tiba, Ah Hu muncul dengan sebuah laporan, Tuan Muda, Cao Yuanlong dan kelompok itu sepertinya datang ke Siling Dragon Abyss untuk mencari sesuatu. Tidak pasti apakah mereka sedang mencari seseorang atau benda. Petik 2. Yan Zaoge menganggup tetapi menahan diri untuk tidak berbicara. Ah Hu melanjutkan, melapor kepada Tuan Muda, biara membuang jaringnya. Biksu tua dan kepala klan itu menangkap ikan yang sangat besar kali ini. Petik 2. Setelah itu, ada informasi lain. Ampas bendera roh merah tua yang masih hidup telah tiba di tepi Siling Dragon Abyss dan berencana untuk mengambil tindakan terhadap Tuan Muda. Petik 2. Yan Zaoge bertanya, masalah tungku kristal internal, apakah bendera roh merah mengetahuinya? Ah Hu menjawab, menurut orang-orang yang ditangkap, mereka hanya tahu bahwa Tuan Muda telah datang ke Siling Dragon Abyss untuk mencari benih api sejati Leaf Flame. Yan Zaoge berhenti sejenak, bendera roh merah tua masih merupakan kekuatan yang cukup berpengaruh. Laki-laki demi laki-laki, akan lebih baik jika tidak ikut campur dalam urusan ini. Mari kita serahkan ke Prinsipal Elder Eastern Tang untuk ditangani. Ah Hu tertawa terbahak-bahak, kepala sekolah Elder Tang Timur telah membuat persiapan. Dia secara pribadi memimpin sekelompok orang ke Siling Dragon Abyss. Mereka menunggu hingga Crimson Spirit Flux muncul dan bersemangat untuk membantu Anda. Petik 2. Yan Zaoge tertawa, itu sampah. Meskipun dia laki-laki paman magang kedua, itu bukan karena aku. Menaklukkan sisa-sisa terakhir dari bendera roh Crimson yang jahat akan menjadi kontribusi yang besar bagi klan yang akan sangat meningkatkan prestis sepribadinya. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Petik 2. Faktanya, jika seseorang ingin menguburkanku, mereka bisa mendorong tanggung jawab ke bendera roh Crimson. Namun, hal-hal tidak mungkin berjalan sejauh itu. Ini pasti skema paman magang kedua saya. Jika Prinsipal Elder Tang Timur ingin melindungiku, dia bahkan mungkin tidak bisa. Petik 2. Yan Zaoge melirik sekilas dengan angku, sama seperti aku dan Ye Jing itu, tetua juga sama. Jika sesuatu yang buruk terjadi, bahkan jika itu bukan salahnya, dia akan menjadi kambing hitam. Petik 2. Bendera roh Crimson ada di sini untukku. Jika saya mundur, maka mereka pasti akan mundur juga. Meskipun rencana ini memiliki beberapa risiko, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memancing tikus keluar dari lubangnya. Petik 2. Ahu mendonga dengan tatapan penuh adorasi, Tuan Muda, Anda benar-benar pahlawan muda. Sudah cukup? Hentikan dengan ekspresi palsumu. Yan Zaoge menanggapi, Ahu tertawa konyol, Tuan Muda, jika kita berhasil dan menyingkirkan bendera roh Crimson, kontribusi Anda untuk klan tidak bisa diabaikan. Yan Zaoge melambaikan tangannya, itu hanya nomor 2. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, bendera roh Crimson seperti belati tersembunyi yang sebelumnya tetap bersembunyi. Sekarang setelah mereka akhirnya menunjukkan diri, ini adalah kesempatan bagus untuk menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Petik 2. Namun, mempertaruhkan keselamatan pribadi saya adalah masalah saya sendiri, dan seharusnya tidak ada hubungannya dengan murid lain. Pimpin mereka keluar dari Siling Dragon Abyss. Petik 2. Memberitahu Ye Jing, Si Kong King dan yang lainnya dengan status yang setara, ternyata kira-kira setengah dari murid-muridnya bersedia untuk bertahan melalui bahaya ini. Beberapa dari mereka berharap dengan melewati cobaan ini bersama Yan Zaoge, mereka akan dapat mengembangkan hubungan yang lebih kuat, sementara yang lain merasa bahwa mereka dapat memperluas wawasan mereka. Ye Jing dan Si Kong King keduanya memilih untuk tinggal. Menurut pemahaman Yan Zaoge, Si Kong King mungkin sepenuh hati mengabdikan diri pada Dao Beladiri, ingin meredam dirinya sendiri dalam pertempuran yang sebenarnya. Adapun Ye Jing, dia tidak bisa sepenuhnya memahami motivasinya. Namun, keputusan mereka adalah keputusan mereka sendiri. Para murid yang hadir masing-masing membuat pilihan mereka sendiri, dan Yan Zaoge tidak menekan salah satu dari mereka untuk memilih keduanya. Mereka yang ingin tetap tinggal akan tetap tinggal, sedangkan mereka yang memilih pergi akan ditemani oleh Ah Hu. Setelah Ah Hu dan mereka yang memilih untuk pergi telah pergi, Yan Zaoge dan yang lainnya tetap berada di lokasi semula. Jumlah waktu yang tidak diketahui berlalu, setelah itu Yan Zaoge tiba-tiba tersentak. Di kejauhan, di dalam kabut hitam, ada cahaya yang nyaris tak terlihat. Live flame through fire, fire seat. Mata Yan Zaoge tiba-tiba berbinar, perjalanan kali ini benar-benar memiliki angin yang menguntungkan sepanjang perjalanan. Bab 17, jangan mencari harta karun di depan Ye Jing. Api muncul di kejauhan, di daerah yang jauh dari wilayah aliran pusat. Yan Zaoge buru-buru menstabilkan tungku kristal internal, setelah itu, murid Broadcrete Mountain lainnya berbicara, Saudara Yan, apakah itu benih api sejati live flame yang Anda cari? Saat Anda menstabilkan tungku kristal internal, kami akan membantu Anda mengumpulkannya. Yan Zaoge menggelengkan kepalanya, bagimu, lingkungan sekitar bisa dianggap sangat berbahaya. Jangan bertindak membabi buta tanpa berpikir, saya akan meminta orang lain pergi. Petik 2. Pemuda itu melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya pada identitas orang lain, yang dibicarakan Yan Zaoge. Pada saat berikutnya, suara angin yang sangat besar meletus dari belakang kerumunan murid. Sebuah siluet muncul, yang dengan cepat melintasi kerumunan murid dan melalui aliran key yang kacau menuju api biru yang muncul sebelumnya. Kelompok murid menggigil di dalam hati mereka. Sampai saat ini, tidak ada dari mereka yang mengetahui orang lain yang mengikuti mereka selama ini. Dan dari apa yang bisa mereka lihat dari gerakan orang lain, ini bukanlah praktisi dari latar belakang biasa. Tak satu pun dari mereka tampaknya berada di bawah ranah sarjana beladiri. Selain itu, para ahli dari ranah cendekia beladiri ini bersedia untuk diam-diam mengikuti Yan Zaoge sepanjang waktu ini tanpa muncul satu kalipun sampai sekarang, hanya untuk melaksanakan perintahnya. Tidak seperti Ahu yang terlihat terang-terangan, para ahli ini tersembunyi dalam bayang-bayang yang bertindak sebagai pengawal bagi Yan Zaoge, tetapi tidak akan muncul dengan mudah. Hanya di bawah instruksi eksplisit dari Yan Zaoge barulah mereka mengungkapkan diri. Pemandangan ini menyebabkan semua murid muda yang hadir merasa terkejut, dan seolah-olah mereka sedang bermimpi. Baru sekarang mereka mengerti bahwa dengan ancaman yang akan segera terjadi dari bendera roh Crimson, dalam keadaan ini, mengikuti Yan Zaoge ke abis Siling Dragon, daripada cendekiawan bela diri lainnya, memastikan keselamatan mereka. Beberapa bayangan hitam secara bersamaan menerkam menuju api biru. Aliran Chautiki mengerikan mengepul di sekitarnya, sementara inti petir biru berpendar tergantung di udara, dikelilingi oleh cangkang api biru. Ini hanya benih api sejati leaf flame yang dicari Yan Zaoge. Namun, tepat pada saat ini, semburan cahaya merah muncul dari kabut hitam. Menyerupai sungai darah yang mengalir menuju laut, lampu merah melayang ke arah benih api biru. Di bawah pengaruh lampu merah, aliran Qi yang kacau balau mulai memancarkan kehadiran yang kejam dan brutal saat mereka mulai bergolak. Orang-orang berpakaian hitam yang telah dikirim untuk mengumpulkan benih api mulai dipaksa menuju benih api, menyikat dinding api. Yan Zaoge mengerutkan alisnya dan menamparkan tungku kristal internal, untuk sementara menghentikan penyempurnaan. Dia terbang keluar dari wilayah aliran pusat dan menembak ke arah cahaya merah di sekitar api biru. Dengan jentikan lengan bajunya, Yan Zaoge yang terbang mengirim lampu hijau terbang dari mansetnya dan segera memotong sumber cahaya merah itu. Terbang langsung menuju benih api sejati leaf flame, Yan Zaoge meletakkan sarung tangan yang disiapkan khusus ke tangan kanannya dan mengulurkan tangan untuk mengambil benih api. Namun, cahaya merah tua yang sebelumnya telah terputus tiba-tiba mengirimkan banyak bayangan jahat. Bayangan ini melesat ke dalam kabut hitam dan membekukan kabut menjadi tubuh jasmani yang sangat besar yang menyerupai Dewa Iblis Raksasa. Matanya yang bersinar menunjukkan perasaan saat mengulurkan tangan untuk meraih Yan Zaoge. Yan Zaoge tertawa kecil, mengguncang lengan kanannya, dan mengirimkan lampu hijau ke arah Raksasa itu. Lampu hijau terbang ke Dewa Iblis Raksasa yang terbentuk dari kabut hitam dan langsung membelahnya menjadi dua. Setelah pemusnahan Raksasa itu, kabut hitam di sekitarnya mulai begelombang dengan intensitas yang lebih besar dari sebelumnya, menyebabkannya tampak seolah-olah langit bergetar. Hal itu sesaat memberi kesan pada penonton bahwa bumi berguncang saat langit berputar dan bumi berputar asteris. Sekali lagi, hantu awal keluar dari cahaya merah, meski kali ini mereka terlihat lebih redup dari sebelumnya. Mereka menembak menjauh dari area tersebut saat mereka berusaha melarikan diri. Cahaya biru yang dipancarkan dari api berfluktuasi lagi, tergantung di udara seperti sebelumnya. Aliran Ki yang kacau balau di Siling Dragon abis tampaknya menjadi lebih tidak teratur, namun juga lebih ganas. Wilayah aliran tengah yang tadinya teratur tampak seolah-olah wilayah aman di sana juga akan menghilang. Yan Zao Ge mengerutkan alisnya dan membuat keputusan terpisah, monster-monster itu pasti terkait dengan transformasi abis Siling Dragon. Aku akan menangani mereka. Kalian semua di sini harus menonton tungku kristal internal dan mengambil benih api sejati. Petik 2 Adapun murid lainnya, transformasi tempat ini cukup berbahaya. Jangan menunggu di pinggiran wilayah aliran tengah, mundur lebih jauh ke dalam. Petik 2 Setelah berbicara, Yan Zao Ge menembak pergi mengejar hantu merah. Ye Jing, Si Kong King, dan yang lainnya mematuhi instruksi Yan Zao Ge dan mundur lebih jauh. Orang-orang berpakaian hitam sekali lagi melemparkan diri mereka ke benih api sejati leaflame. Cahaya merah tua yang sebelumnya telah dihancurkan oleh Yan Zao Ge sekarang tersebar di seluruh kabut hitam. Kabut hitam diselingi warna merah mulai berputar di sekitar benih api biru. Ye Jing sebagian berkonsentrasi untuk mundur bersama yang lain, sementara juga sebagian menatap lekat-lekat pada benih api biru. Ini benar-benar api sejati leaflame. Tinggal di dragon siling abis benar-benar keputusan yang tepat. Petik 2 Leaflame True Fire itu mengandung energi elemen api dengan kualitas terbaik. Terlebih lagi, benih api ini dapat terus menghasilkan api sejati, jika saya memilikinya, mungkin saya akan dapat membuka batasan cincin berikutnya bahkan lebih awal. Petik 2 Meskipun dia sebelumnya berpikir untuk mendapatkan leaflame True Fire, dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan mudah untuk bersentuhan dengannya. Jika itu jatuh ke tangan Yan Sao Ge, dan aku menuntutnya di sekte, maka itu hanya akan mengundang kecurigaan kepadaku dan mungkin menyebabkan rahasia cincin itu terungkap. Jika saya mendapatkannya terlebih dahulu, saya dapat membuka batasan di atas ring, dan kemudian memberikan benih api kepada Yan Sao Ge. Pada saat itu, dialah yang berhutang budi padaku. Petik 2 Atau, saya bisa langsung menyerahkan kepada atasan di sekte, karena itu berhubungan langsung dengan tungku kristal internal. Pada saat ini, tungku kristal internal sudah dikenal di seluruh sekte, dan siapapun yang dapat menyumbangkan leaflame True Fire akan mendapatkan pahala yang besar dalam sekte tersebut. Petik 2 Mengapa saya harus menganggap leaflame True Fire ini sudah menjadi milik Yan Sao Ge? Benih api belum dimilikinya. Bagaimanapun, harta karun dunia ini, terlepas dari asalnya, pada awalnya tidak memiliki pemilik. Jika jatuh ke tanganku, maka itu bisa dianggap takdir. Petik 2 Hanya, bagaimana saya bisa mendapatkan benih api? Banyak rencana terlintas di benaknya, ketika tiba-tiba, cahaya terang meledak di depan Ye Jing. Api biru mengambang di sekitar, ketika tiba-tiba, itu muncul tepat di depan Ye Jing. Ye Jing tercengang sesaat sebelum dia sadar kembali. Dia mengatupkan giginya, lalu mengulurkan tangan dan meraih benih api. Orang-orang di sekitarnya semua kaget, dan terdiam sesaat. Orang-orang berpakaian hitam itu, setelah mengatasi keheranan awal mereka, dengan cepat menjadi tanpa ekspresi sekali lagi. Mereka mendarat di permukaan tebing, dan mulai mendekati Ye Jing dengan cepat. Sekelompok cendikiawan bela diri, bersama-sama menekan seniman bela diri yang mengarahkan kipertengahan, hanya tatapan mereka saja sudah hampir cukup untuk menghancurkan lawan mereka, apalagi tekanan mereka saat mereka melangkah menuju Ye Jing. Ye Jing mengertakan giginya dan tidak menunjukkan kepengecutan atau gentar sedikitpun saat dia berbalik untuk menghadapi sarjana bela diri yang masuk. Si Kong King tampak sedikit bingung, saat dia sedikit mengerutkan alisnya. Murid-murid muda lainnya bahkan lebih bingung. Suasananya tampak semakin menindas, membuat mereka merasa seolah-olah akan mati lemas. Pada saat ini, cahaya kehijauan melintas di kejauhan saat kabut hitam terbelah sekali lagi, mengungkapkan Yan Zao Ge. Apa masalahnya? Yan Zao Ge bertanya saat dia mendarat. Dengan tatapan menyapu, dia segera melihat benih api biru milik Ye Jing, dan tidak bisa membantu tetapi menjadi tercengang sejenak. Saat ini, Yan Zao Ge tidak yakin bagaimana menggambarkan reaksinya sendiri terhadap peristiwa yang telah terjadi. Memimpin karakter utama novel dalam perburuan harta karun, itu benar-benar kebodohan. Kredo karakter utama bertumpu pada empat cita-cita utama, makan semuanya, ambil semuanya, curi segalanya, dan dengan lingkaran cahaya dari karakter utama, itu mungkin juga yang terakhir membunuh segalanya. Seperti ini, apakah benar banjir keberuntungan membanjiri langit? Halo karakter utama Anda benar-benar bisa begitu cemerlang sehingga bisa membutakan orang lain. Pergi ke suatu tempat untuk menjelajah, menurut Anda semua barang bagus adalah milik Anda. idenya seharusnya ketika saya mencari harta karun di depan Anda, itu milik saya kan. Saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan bahwa membuat persiapan emosional untuk ini sejak lama. Yan Zhao Ge membiarkan imajinasi sian-siannya menjadi liar, meraih benih api dengan tangan kosong, tanpa takut terbakar menjadi abu, apakah berkat itu cincin di jarimu? Petik 2 Ye Jing dengan tegas mempertahankan cengkramannya pada benih leaf flame through fire, sambil memelototi Yan Zhao Ge dengan ekspresi pantang menyerah. Sebelum orang lain bisa bereaksi, Yan Zhao Ge melirik Ye Jing dengan pandangan angkuh, ini dia lagi, keadaannya seperti ini lagi. Bab 18, Anda tidak bisa mengambil apapun sesuka Anda. Ye Jing menarik napas dalam-dalam, lalu diam-diam mengaktifkan cincin di jarinya. Segera, benih api sejatili diserap oleh cincin itu. Sebenarnya, setiap gerakannya ditangkap oleh Yan Zhao Ge yang menggelengkan kepalanya dan bersiap untuk mengatakan sesuatu. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah langit. Di atas kepalanya kabut hitam terus bergolak. Tiba-tiba, mereka secara eksplosif memperoleh kekerasan dan intensitas, menyebabkan badai naik. Bagian dalam siling dragon abis sepertinya terbelah menjadi beberapa bagian. Wilayah aliran pusat yang sebelumnya tenang langsung lenyap. Kekuatan mengamuk mulai menyapu semuanya, saat seluruh dunia mulai ditutupi oleh kabut hitam. Mereka yang memegang nyala api tiba-tiba diserang oleh gelombang ki yang semakin ganas, mereka merasa seolah-olah mereka adalah tubuh yang terpisah dan tulang-tulangnya hancur. Sebuah suara meledak, mengguncang dunia. Yang bermargai Yan, dasar hewan kotor, bencana yang ditaburkan oleh ayahmu itu, kau akan memikul bagian dari tanggung jawab hari ini. Melihat kilauan api, Yan Zauge dengan cepat bereaksi, lima bendera roh. Situasi ini, setelah kehilangan api li yang sebenarnya, dia masih sibuk merasa tertekan. Tanpa diduga, seorang Grand Master bela diri muncul dengan niat membunuh. Dalam sekejap mata, seluruh area menjadi sangat panas seperti tungku saat energi yang menghancurkan turun dari atas. Duo Asteris, Yan Zauge buru-buru menyalurkan seluruh kekuatannya dalam persiapan untuk mengusir serangan yang masuk. Seluruh kelompok penjaga berpakaian hitam mengerahkan energi hidup mereka untuk mendekat ke Yan Zauge untuk memastikan keselamatannya. Mati! Pada saat ini, ketika Master Sekte Five Spirit Flux berteriak dengan kejam, serangan tinju mengamuk dari sebelum mendarat. Targetnya diarahkan langsung ke Ye Jing. Disutradarai oleh Ye Jing. Diarahkan pada, tunggu, apa? Tunggu, bukankah ada yang salah di sini? Yan Zauge, yang telah menyesuaikan posisinya untuk menerima serangan itu, berdiri di sana benar-benar tercengang saat tatapannya mengikuti serangan tetua Five Spirit Flux yang terkena dampak, dengan Ye Jing langsung di pusat serangan, sementara dia sendiri hampir tidak berada di pinggiran gelombang kejut berikutnya. Tempo apa ini? Si Kongqing, para penjaga berpakaian hitam, dan semua murid lainnya benar-benar tercengang. Orang yang dianggap Ye Jing bahkan lebih bingung. Bukankah lawan baru saja mengumumkan dengan keras apa itu yang bermargai Yan, dasar binatang kotor? Bukankah seharusnya serangan itu ditujukan pada Yan Zauge? Lalu, bagaimana keadaan ini? Pandangan Yan Zauge beralih, hanya untuk melihat Ye Jing menggenggam benih api sejati Li, yang lebih kuat dari sebelumnya, memantul di sekitar telapak tangannya seolah ingin melarikan diri. Turbulensi angin di sekitarnya tidak menyembunyikan benih api. Sebaliknya, itu benar-benar tampak beresonansi dengan benih api. Dia mengandalkan benih api sebagai target. Di siling dragon abis, itu pasti satu-satunya cara mereka bisa melacak kita. Yan Zauge tiba-tiba memiliki kilasan wawasan, benih api-api asli Li ini, saya khawatir itu pertama kali ditemukan oleh mereka, dan digunakan sebagai umpan untuk memikat saya ke dalam perangkap mereka. Tidak heran, tidak heran, mereka menyembunyikan kehadiran mereka dengan begitu lengkap, dan akhirnya merasakan bahwa seseorang telah menyerap sebagian kekuatan dari benih api, tentu saja mereka percaya bahwa itu adalah aku. Ketika sampai pada pukulan, serangannya benar-benar terlalu mendadak. Bahkan tetua Tang Timur tidak cukup cepat untuk memblokir serangan itu untuknya. Petik 2. Yan Zauge berbalik, ekspresinya sedikit aneh. Penatua Five Spirit Flux kemungkinan besar juga mendeteksi kehadiran tetua Sekte Kredo Tang Timur. Untuk mencegah gangguan, dia hanya bisa membuat keputusan sepersekian detik dan bergerak. Tanpa memasuki siling dragon abis, dia langsung menghantam dengan serangan tinju besar dari luar lembah. Namun dia tidak akan pernah menyangka bahwa serangan yang dimaksudkan untuk Yan Zauge sebenarnya dicegat oleh orang lain. Ye Jing pasti tidak meramalkan pergantian peristiwa yang terjadi. Angsa emas yang jatuh dari langit tiba-tiba berubah menjadi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia mendapatkan benih api, tetapi sebagai hasilnya dia berubah menjadi perisai untuk Yan Zauge. Ah! Ye Jing mendapati dirinya dikelilingi di tengah tungku, dan hanya bisa merasakan lima indera asteris terbakar. Dibandingkan dengan tekanan sebelumnya yang dia rasakan saat ditekan oleh Cao Yuanlong, itu seperti perbedaan antara cahaya kunang-kunang yang berkelap-kelip dan pancaran benda langit. Jurangnya sangat besar. Gelombang ki yang liar mengalir ke bawah, menyebabkan si Kongqing dan murid-murid lainnya di daerah itu juga mengalami kesulitan. Dipaksa mundur terus-menerus, si Kongqing memiliki pikiran untuk menuju keluar, tetapi kultivasinya sama sekali tidak cocok bahkan untuk sedikitpun dari serangan tetua bendera lima roh. Di bawah tekanan yang begitu kuat, dia sama sekali tidak bisa bergerak. Jurang di antara mereka terlalu besar, mereka bahkan tidak mampu memberikan perlawanan sedikitpun. Tingkat tetua bendera lima roh adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka sentuh saat ini. Kecuali Grandmaster Beladiri lain tiba, berapa banyak sarjana Beladiri yang mampu menantang seorang Grandmaster Beladiri. Bahkan untuk menantang lawan secara langsung akan menjadi tugas yang sulit. Untuk berbicara tentang stratifikasi level kultivasi, Grandmaster Beladiri adalah tokoh legendaris. Ahli Beladiri astral Qiyan Zhaoge, bahkan dia hanya menjadi lawan sesepuh lima bendera roh karena tindakan ayahnya. Ye Jing menjerit gila dan mengangkat tangan kanannya, menyebabkan cincin merah tua di jarinya mengeluarkan kilatan cahaya yang menghentikan serangan tetua bendera lima roh. Karena dia menyerang dari luar siling dragon abis, serangan tetua bendera lima roh sudah sangat melemah. Meski begitu, kekuatan yang tersisa jauh lebih dari cukup untuk membunuh satu Ye Jing. Yan Zhaoge melihat pemandangan ini terungkap, dan juga memiliki beberapa kengganan, seperti yang saya katakan, jangan hanya mengambil apapun sesuka Anda. Meskipun Anda diselimuti oleh karakter utama Halo yang menunjuk Anda sebagai putra surga yang ditahbiskan, dan Anda dapat melompat beberapa level untuk melawan-lawan, lompatan level ini masih memiliki batas, ah. Baru saja pergi dari desa, jangan berpikir kalau kamu bisa langsung menuju akhir game dan mengalahkan bos asteris besar, ah. Petik 2. Perbedaan level terlalu banyak, dari penyempurnaan tubuh batas tingkat 10 ke tingkat 9 mengarahkan ki tahap akhir, ini bahkan lebih besar dari jarak antara arah ki tingkat menengah atau arah ki tahap akhir dan seorang sarjana bela diri. Petik 2. Dan Elder 5 Spirit Flux ini adalah seorang ahli bela diri, yang berarti bahwa dia tidak hanya sekitar 10 level lebih tinggi, tetapi lebih dari beberapa puluh level lebih tinggi. Ini sudah merupakan jarak yang sangat jauh yang bahkan tidak bisa begitu saja digambarkan sebagai penindasan alam. Dapat dilihat, bahwa pada titik kritis hidup dan mati ini, Ye Jing sudah dipaksa untuk mengungkapkan rahasianya, dan meledak dengan kekuatan penuhnya, tidak meninggalkan satu pun cadangan kekuatan. Bahaya dari situasi saat ini, dibandingkan dengan waktu dengan Cao Yuanlong, jauh lebih berbahaya. Namun, sangat disayangkan bahwa lawan berada dalam jarak lebih dari satu kilometer, karena tidak ada perbedaan dari jika dia hanya berjarak beberapa sentimeter. Tunggu, biar kupikir dulu. Menghadapi situasi seperti ini, karakter utama tertentu sangat sulit untuk dibunuh. Yan Zhao Ge secara bersamaan melindungi orang-orang di sekitarnya, sementara juga bergerak menuju pusat badai di mana Ye Jing berada. Pada saat ini, seringkali monster tua aneh lain tiba-tiba muncul karena alasan ini atau itu atau apapun, membantu karakter utama. Selamat dari percobaan ini. Petik 2. Terkadang itu karena mereka memiliki karma sebelumnya, atau mungkin karena rubah mengeksploitasi harimau asteris, tapi bagaimanapun juga, karakter utama akan melarikan diri dengan nyawanya. Setelah itu, bahkan mungkin ikatan karma lain yang terbentuk untuk karakter utama. Yan Zhao Ge berada di tengah-tengah pemikiran ini, ketika tiba-tiba, bagian terdalam dari Siling Dragon Abyss mulai bergetar. Aura yang sangat menakutkan muncul dari dalam kabut hitam. Tampaknya kehadiran ini bahkan lebih kuat dari tetua dari bendera lima roh. Yan Zhao Ge memberikan tatapan kosong. Serius? Kamu benar-benar punya? Siapa yang merusak kesempatan bahagia saya? Suara berang menggelegar dari dalam Siling Dragon Abyss. Hanya tekanan suara saja sudah cukup untuk menyebabkan kerumunan murid meninggalkan jiwa mereka dari tubuh mereka. Ye Jing yang sudah berada di ambang kematian, setelah mendengar suara ganas ini, sebenarnya sangat senang dengan keberuntungannya. Berjuang, dia berteriak, kakak Han. Yi, itu adik laki-lakiku Ye Jing. Suara itu berseru dengan keras. Orang mana yang berani mengacaukan saudara angkat Han ini. Dari dalam kabut hitam, sebuah telapak tangan terulur. Hebatnya, telapak tangan itu sepertinya terus membesar saat menjangkau keluar, sampai cukup besar untuk menutupi langit. Telapak tangan ini kemudian benar-benar mencapai di atas Ye Jing untuk melindunginya dari hujan yang membara. Di dalam siling Dragon Abyss, gunung-gunung bergetar sementara sungai berguncang. Murid sekte luas krit lainnya tidak dapat bereaksi terhadap semua perubahan yang baru saja terjadi, dan tercengang untuk sementara waktu. Yan Zhao Ge memberikan pandangan angkuh lainnya, Oh, kalian berdua sebenarnya bersaudara. Bagaimana seorang Grandmaster Beladiri dan sarjana Beladiri kultivasi tubuh bisa menjadi saudara angkat? Apakah Anda seperti saya, dapat melihat halo karakter utamanya yang membutakan Petik 2 Petik 2 Tunggu Tunggu kristal batinku Pada saat bahaya yang intens, ketika dia memblokir serangan tetua bendera lima roh, hanya setelah pertukaran antara dua Grandmaster Beladiri telah meratakan segala sesuatu yang lain ke tanah. Kabut hitam di siling Dragon Abyss melonjak seolah-olah itu adalah gelombang pasang. Lingkungan khusus mengalami serangan balik energi dari pertarungan sehingga hukum spasial di area tersebut mulai terdistorsi. Wajah tebing runtuh menjadi lembaran batu dan menghilang, juga menyebabkan tunggu kristal bagian dalam Yan Zhao Ge menemui bencana. Itu jatuh langsung ke jurang yang dalam. Tetua Five Spirit Flux, setelah menyadari bahwa serangannya telah diblokir, segera menjadi marah. Pemilik tangan raksasa itu juga seseorang yang memiliki temperamen yang berapi-api. Dia berubah menjadi sambaran petir dan membelah langit siling Dragon Abyss saat dia berlari menuju Five Spirit Flux dengan niat membunuh. Pada saat ini, kehadiran mengerikan lainnya muncul di luar siling Dragon Abyss, melepaskan aura seperti galaksi surgawi di atas kepala. Ini menandai kedatangan sesepuh Tang Timur, yang akhirnya datang. Kerumunan murid Brodkrit Sekte baru saja akan menghela nafas lega ketika raungan menakutkan surga keluar dari jurang di dekatnya. Penatua Kedua Yan Monster Tuahan, kamu belum mati. Penatua Yan, terima kasih, saya hampir tidak berhasil lolos dari sembilan kematian dengan hidup saya. Hari ini, Anda dan saya akan memiliki perhitungan. Petik 2 Dari luar siling Dragon Abyss, aura penindasan menjadi lebih berat. Pertempuran yang menghancurkan surga antara dua ahli bela diri meletus di tempat. Riak pertempuran mereka mempengaruhi segalanya dalam radius 500 Li. Para murid di siling Dragon Abyss sekali lagi tercengang. Di antara mereka, tidak ada yang akan menduga bahwa ahli yang baru saja menyelamatkan Ye Jing benar-benar berbalik dan mulai bertarung dengan sesepuh urusan Tang Timur Sekte mereka sendiri dalam pertempuran yang menaikkan surga antara Grandmaster. Dalam putaran takdir, tiba-tiba tidak ada yang peduli tentang Tetua Five Spirit Flux. Bab 19, Halo karakter utama yang jatuh cukup tahan lama. Orang yang menyelamatkan Ye Jing, Monster Tuahan, tiba-tiba bergerak dengan cara yang bertentangan dengan harapan semua orang. Tanpa penjelasan apapun, dia menembak ke arah Tetua Urusan Tang Timur yang baru saja tiba. Dua Grandmaster bela diri yang tiba-kemudian tiba-tiba terjerat dalam pertempuran satu sama lain. Tetua Five Spirit Flux, yang awalnya menjadi target dari keduanya, tiba-tiba dibiarkan bebas sepenuhnya. Melihat kedatangan Penatua Sekte Luas Keritian, meskipun Penatua Yan saat ini sibuk, dia tidak berencana untuk berlama-lama. Wilayah Tang Timur dan wilayah Dongzu memiliki banyak ahli, banyak di antaranya terbang menuju abis Siling Dragon dengan kecepatan kilat. Bahkan tanpa memasuki Siling Dragon abis, Tetua Five Spirit Flux telah mengirimkan serangan Tinju besar-besaran yang terbang turun dari lembah yang jauh. Tak mau bersusah payah tinggal dan melihat hasil serangannya, ia langsung kabur. Target serangan Tinju, secara alami adalah orang yang memegang benih api Li, Ye Jing. Ye Jing hampir menangis. Yan Zouge tidak yakin apakah harus tertawa atau menangis. Semuanya jatuh ke dalam kekacauan. Yan Zouge berteriak, buang benih api. Dia menggunakan benih api untuk menentukan lokasi kita. Petik 2. Ye Jing juga dengan cepat bereaksi dan buru-buru membuang benih api. Namun, kecepatan serangan dari Grandmaster bela diri itu terlalu cepat. Sekelompok seniman bela diri dan sarjana di Siling Dragon abis ini terlalu dekat. Serangan itu hampir mencapai Ye Jing, yang tidak memiliki cara untuk menghindar. Untungnya, karena monster tuahan sebelumnya telah menghilangkan sebagian kekuatannya, tebing di sekitar Ye Jing telah hancur hingga tidak lagi terlihat seperti bisa menopang beratnya sendiri. Tinju kedua dari Elder Five Spirit Flux bahkan belum tiba, tapi angin besar yang mendahului kedatangannya sudah menyebabkan tebing runtuh. Ye Jing tidak dapat mengendalikan tubuhnya sendiri saat sosoknya jatuh ke bawah. Akhirnya, dia segera keluar dari bahaya. Meskipun dia telah menderita luka yang parah dari serangan tersebar dari tetua Five Spirit Flux, dia setidaknya tidak binasa di tempat. Hanya saja, di mata orang lain, mereka dengan cepat mengeluarkan teriakan ketakutan saat mereka menyaksikan Ye Jing jatuh ke dalam kegelapan ceiling Dragon Abyss. Dengan kultivasi seseorang seperti Ye Jing, dia memiliki sedikit kesempatan untuk kembali hidup-hidup. Meskipun dia berhasil melarikan diri dari kematian di tangan tetua Five Spirit Flux, Ye Jing akan sulit untuk melarikan diri dari hasil mengerikan yang sama pada akhirnya. Jalan Pegunungan memiliki liku-liku asteris, namun pada akhirnya, hasilnya tetap tidak bisa diubah. Para murid, terlepas dari hubungan mereka sebelumnya dengan Ye Jing, merasakan kesedihan saat ini. Tentu saja, Yan Zauge tahu lebih baik dari itu. Padahal, saat ini dia punya keinginan yang ekstrim untuk menguap. Kemunculan tiba-tiba monster tuahan itu memberi Yan Zauge keyakinan yang cukup bahwa Ye Jing ini benar-benar diselimuti oleh Halo MC yang omong kosong. Kalau begitu, jatuh dari tebing, itu cukup santai, bukan? Tidak hanya selamat dari kejatuhan, jika Ye Jing tidak terjadi pada pertemuan yang tidak disengaja, tipuan dasar semacam itu, maka dia akan menemukan cara untuk naik beberapa level di alam kecil. Sekembalinya Ye Jing, Yan Zauge akan sangat malu bahkan akan sulit untuk menyambutnya. Yan Zauge hampir menari dengan gembira saat dia melihat Ye Jing terjun bebas ke dalam jurang. Anomali, saudara ini telah mengetahui kecurangan Anda. Namun, pada saat ini, kabut hitam yang menutupi bagian jurang yang lebih dalam tiba-tiba meletus dengan kemegahan yang luar biasa. Aliran cahaya cemerlang terjalin dengan kabut hitam, melepaskan ledakan yang mengguncang. Gelombang besar meletus keluar. Itu adalah tungku kristal internal saya. Sebelumnya, itu jatuh ke dalam jurang. Dan meledak, Yan Zauge bergumam dengan linglung. Dalam sekejap, gelombang besar yang disebabkan oleh ledakan tungku kristal bertemu dengan Ye Jing yang jatuh bebas di udara dan mengangkatnya ke atas. Di bawah energi mengamuk dari gelombang pasang, Ye Jing, yang sudah terluka parah dan penuh dengan luka, tubuhnya dihancurkan dengan mengerikan. Mengamati pemandangan ini, Yan Zauge juga merasakan sedikit keputusasaan. Apakah hidupmu ini beruntung atau tidak? Mata Ye Jing terbuka lebar, namun dia hanya bisa melihat dengan ngeri saat tubuhnya sendiri hancur. Tubuhnya sudah kehilangan semua sensasi, dan dia bahkan tidak bisa merasakan sakit karena hentakan kuat dari tubuhnya. Yan Zauge Melihat ledakan tungku kristal bagian dalam, melihat dirinya ditelan oleh arus yang mengamuk, Ye Jing melolong marah penuh dengan kebencian dan kengganan untuk mengakui yang bergema di jurang. Cincin merah pucat di jari kanannya, pada saat ini, tiba-tiba melepaskan kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk sepersekian detik itu, di bawah pantulan cincin merah pucat itu, badai api astral ki yang keras yang dilepaskan oleh serangan tetua Five Spirit Flux sebelumnya tampaknya kehilangan warnanya, lalu memudar menjadi kehampaan. Murid Yan Zauge menyusut. Untuk sesaat, di bawah pantulan cincin itu, dia bisa mendeteksi gambar yang diproyeksikan samar-samar di sekitar tubuh Ye Jing. Dalam proyeksi itu, dia bisa melihat garis buram dari dunia yang terbuat dari api. Di bawah langit merah tua, lahar tanpa henti meletus dalam geyser yang sangat besar, sementara magma mengalir keluar dari bumi. Sepertinya dunia itu sendiri telah berakhir. Bencana yang sangat besar, menghancurkan langit. Bau penderitaan tampaknya memancar dari dalam, meskipun yang terlihat hanyalah lahar tak berujung. Ini adalah dunia batuan cair, neraka yang berapi-api. Aliran api cair yang tak terhitung jumlahnya terjalin di udara, mengembun menjadi dewa api yang sangat besar. Di hadapan dewa api ini, semua makhluk tanpa sadar akan bersujud dalam ketakutan dan penyembahan. Dibandingkan dengan dewa api, aura tetua tang timur, monster tuahan, dan tetua bendera lima roh bukanlah apa-apa. Meskipun hanya sepersekian detik, meskipun itu hanya proyeksi ilusi, meskipun itu hanya sisa auranya, itu membuat setiap orang merasa seolah-olah menghadapi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak dari mereka yang penglihatannya terhalang oleh kabut hitam dan tidak dapat mengamati apa yang sebenarnya terjadi, tetapi mereka tidak dapat mengendalikan diri saat roh mereka bergetar tak terkendali. Yan Zhao Ge, setelah melihat proyeksi ilusi, punya beberapa tebakan. Namun, yang lebih mendesaknya saat ini adalah nasib akhir Ye Jing. Tubuh Ye Jing, di bawah gelombang besar letusan dari siling Dragon Abyss, sudah hancur berkeping-keping, dan telah menjadi kabut berdarah. Ternyata, hidupnya sudah berakhir. Namun, kemunculan tiba-tiba dari proyeksi sebelumnya. Apakah itu untuk menandakan armor plot karakter utama sekali lagi beraksi? Saat lampu merah dari cincin menyelimuti daging dan darah Ye Jing yang hancur, dan entah dari mana, salinan sempurna dari tubuh Ye Jing dipasang kembali. Meski sangat mirip dengannya, itu memiliki tatapan tumpul yang membuatnya tampak sama sekali tidak bernyawa. Jiwa. Yan Zhao Ge berhenti sejenak saat dia memproses apa yang sedang terjadi. Saat dia mulai mengerti, jiwa Ye Jing sepertinya dilindungi oleh cahaya cincin itu, dan terbang ke dalam cincin itu sendiri. Jika tubuh jasmani hancur, dapat dianggap tidak terhindarkan bahwa orang tersebut telah meninggal. Namun, cincin ini menentang semua logika dan mampu melestarikan jiwa bahkan setelah tubuhnya dihancurkan, menyelamatkan kesempatan Ye Jing untuk kembali. Melihat cincin itu tenggelam di dalam jurang, Yan Zhao Ge mengelus dagunya, ah, menarik. Meskipun dia tidak terlalu yakin apa hasil akhir Ye Jing, dia berpikir bahwa pada akhirnya akan ada pertunjukan yang bagus setelah kembalinya Ye Jing yang ajaib dari kematian. Misalnya, merekonstruksi tubuh yang mengarah pada terobosan kultivasi besar. Wow, atau mungkin sebaliknya, mendapatkan keuntungan dari angin yang buruk. Pertemuan yang tidak disengaja akan terjadi, seperti tidak memiliki tubuh tetapi mampu menumbuhkan semacam keterampilan luar biasa di dalam ring. Lagipula, bukankah selalu ada cara? Namun, untuk perkembangan hari ini, bahkan Yan Zhao Ge tidak dapat membayangkannya terjadi. Ye Jing benar-benar telah terlempar sedikit. Jika seseorang bertanya kepadanya apa artis semua itu, dia mungkin akan memiliki 10 ribu keluhan. Dia berada di ambang kehancuran total. Jika karakter utama halo benar-benar dapat dikonsumsi, Ye Jing pasti sudah menggunakan cukup banyak hari ini. Mengatakan ini, Yan Zhao Ge segera mulai dengan ide-ide aneh dan acak. Di sisi lain, Ye Jing melolong tanpa pamrih, masih bergema. Apa yang kamu lakukan? Berteriak begitu keras. Ini tidak seperti aku membuang tungku kristal internal untuk menghancurkanmu. Hati saya masih sakit karena kehilangan tungku kristal internal saya, apalagi. Petik 2. Yan Zhao Ge memasukkan satu jari ke telinganya, membiarkan ekspresi senyumannya perlahan berubah menjadi dingin. Aku tidak menanggapi kamu, namun kamu masih berinisiatif untuk memprovokasi aku. Di masa depan, jika Anda tidak pernah muncul di depan saya lagi maka saya akan berhenti di situ. Jika tidak, mengenai masalah benih api-api sejatili, kita masih perlu menyelesaikan akun itu. Petik 2. Karakter utama Halo. Terus, bos ini akan mengubah Anda dari protagonis Wuxia menjadi protagonis novel eksistensialis. Di dalam Siling Dragon Abyss, gelombang Ki adalah aliran deras yang deras. Kabut hitam dan air yang saling terkait terus melonjak, saat titik cahaya biru dan titik cahaya putih terbang bersamanya keluar dari Siling Dragon Abyss, mendarat di depan Yan Zhao Ge. Benih api-api li yang sebenarnya dengan lembut digantung di udara, karena titik cahaya putih itu dengan lembut kembali ke bentuk normalnya. Ternyata itu sebenarnya adalah tablet logam kecil, yang mendarat dengan lembut di antara debu dan puing-puing di tanah. Yan Zhao Ge diam-diam mengambil biji api li dan tablet logam, meskipun usaha saya terus-menerus digagalkan, ini akhirnya bisa dihitung sebagai telah mendapatkan item tersebut. Yan Zhao Ge berjalan melewati badai yang dahsyat, mengambil murid-murid sekte pengakuan deras yang sedang berjuang saat dia pergi. Berbalik dan melihat ke bawah ke jurang, Yan Zhao Ge tiba-tiba memikirkan sesuatu, itu benar. Bukankah tablet logam ini adalah milik Ye Jing? Bab 20, Tablet Logam Aneh. Memiliki nasib yang sama dengan tubuh jasmani Ye Jing, barang-barang milik Ye Jing sepenuhnya dibuang ke memo. Bahkan artefak tingkat rendah di tubuhnya juga ditelan ke dalam jurang. Satu-satunya hal yang berhasil lolos dari kehancuran adalah cincin merah abnormal, dan pelat logam aneh yang jatuh ke tangan Yan Zhao Ge. Memijat pelat logam, Yan Zhao Ge berpikir dalam hati, item ini jelas tidak sederhana. Juga, benih Li Flame True Fire akhirnya jatuh ke tangannya, fakta bahwa dengan sendirinya membuat perjalanan ke Siling Dragon Abyss menjadi berharga. Sambil melindungi kerumunan murid dan berkumpul dengan pengawal berpakaian hitamnya, Yan Zhao Ge dan anak buahnya menghadap ke Siling Dragon Abyss yang bergolak dan mengumpulkan semua energi yang ada untuk melindungi permukaan tebing. Setelah apa yang tampak seperti penantian yang tak berkesudahan, badai energi yang dahsyat itu secara bertahap mulai meredah. Para murid yang dilindungi dapat keluar, tanpa sadar menghela nafas lega. Aliran kacau dari ruang angkasa ki yang mengerikan, meskipun mereka tidak berada di kedalaman jurang, masih dapat sepenuhnya mengubah langit dan bumi. Yan Zhao Ge berbicara, setelah kejadian tak terduga ini, kalian para murid tidak cocok untuk tinggal di Siling Dragon Abyss. Misi kali ini, bagian yang berkaitan dengan Anda dapat dianggap lengkap. Mari kita berangkat dari tempat ini. Petik 2. Murid lainnya segera menganggupkan kepala mereka sebagai penegasan. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya tiba-tiba dan tidak terduga, membuat kebanyakan orang merasa seperti mereka tidak dapat mendapatkan kembali posisinya. Bahkan sekarang, banyak dari mereka merasa pusing dengan semua hal yang terjadi. Meskipun di dalam Broadcrete Mountain tidak ada kekurangan ahli level Martial Grandmaster, kerumunan murid muda ini tidak pernah terlibat begitu erat dengan pertarungan antara dua Martial Grandmaster. Setelah mengalami peristiwa yang telah memperluas cakupan pandangan dunia mereka begitu banyak, banyak dari mereka masih memiliki ketakutan yang masih ada. Kematian Ye Jing yang tidak memuntungkan juga meninggalkan bayang-bayang kesedihan di seluruh perselingkuhannya. Yan Zhao Ge melihat sekilas ke arah mereka, murid junior saudara Ye kali ini sayangnya mengalami bencana besar. Nasibnya tidak diketahui, tetapi saya memiliki keyakinan besar bahwa dia bukanlah seseorang yang mati sebelum waktunya. Saya percaya bahwa dia mungkin dapat mengubah bencana ini menjadi keberuntungan. Petik 2 Mendengar kata-kata ini, yang lain sedikit terkejut. Mereka hanya melihat Ye Jing jatuh ke dalam jurang sebagai akibat dari serangan tetua bendera roh merah tua, tetapi kemudian, tidak dapat melihat apapun dengan jelas karena kabut hitam dan hanya bisa mendengar sedikit suara. Yan Zhao Ge dengan lemah menganggupkan kepalanya, berbicara tentang hidup atau mati saudara Ye saat ini masih terlalu dini. Murid-murid di sekitarnya semua menghirup udara. Meskipun biasanya, sebagian besar hubungan Ye Jing dengan mereka bisa dikatakan paling biasa-biasa saja, saat ini, tidak ada yang menahan hubungan masa lalu mereka terhadapnya. Namun, perasaan tidak berdaya dan menunggu kematian yang mereka rasakan sebelum serangan Marsial Grandmaster telah menyebabkan mereka semua menjadi lebih dekat dalam menghadapi bencana besar. Pada saat ini, hampir semua dari mereka menaruh kepercayaan pada Yan Zhao Ge. Mendengar dia berkata bahwa Ye Jing mungkin akan kembali dari kematian, mereka semua merasa lega. Yan Zhao Ge melanjutkan, namun, namun, ketika Marsial Grandmaster itu tiba-tiba muncul dan menyatakan dirinya sebagai saudara angkat dengan saudara magang junior Ye, itu sangat tidak terduga. Kerumunan murid mengambil momen ini untuk memikirkan kembali masalah tersebut. Memeriksa ingatan mereka, mereka juga merasa bahwa masalah ini hampir tidak terbayangkan. Tatapan Sikong King sedikit goyah untuk sekejap, tapi langsung ditangkap oleh Yan Zhao Ge, kakak-kakak magang Sikong sepertinya tahu sesuatu. Orang itu, bermargahan, memiliki keluhan dengan kepala sekolah Tang Timur, Yan. Emosinya pemarah dan kasar, sementara keterampilan bela dirinya tampaknya jahat dan tirani di alam. Marsial Grandmaster itu, jika saya tidak salah ingat, seharusnya adalah penatua hacet hantu, Han Seng. Yan Zhao Ge berbicara, penatua yang Anda bicarakan telah hilang selama bertahun-tahun, dan juga memiliki permusuhan besar dengan penatua Yan. Bahwa dia tiba-tiba muncul di sekitar Tang Timur adalah masalah yang sangat penting. Petik 2. Si Kong King terdiam sejenak, lalu menjawab, saya sebelumnya datang ke Tang Timur dalam perjalanan saya, dan memunjungi jurang Naga Siling yang berdekatan. Saat berada di pegunungan di sekitar jurang, saya tiba-tiba kehilangan kesadaran. Petik 2. Setelah itu, Ye Jing, yang belum bergabung dengan Sekte, yang menyelamatkan saya. Namun, mengenai masalah penatua Ghost Hachet, saya benar-benar tidak tahu apa-apa lagi. Petik 2. Namun, musuh waktu itu adalah ahli di batas alam sarjana bela diri. Dengan kekuatannya, mustahil bagi saudara Magang Junior Ye untuk menyelamatkanku, membuatku bertanya-tanya bagaimana kami bisa lolos. Saya selalu bingung dengan masalah ini, tetapi sulit bagi saya untuk menyelidiki lebih jauh, jadi saya menganggapnya sebagai kehendak surga. Petik 2. Yan Zao Ge memiringkan kepalanya, dan tidak melanjutkan pertanyaannya, kata-kata saudari Magang Junior Sikong, saya bisa mempercayai mereka. Melihat Anda juga tidak tahu apa-apa tentang masalah ini, maka kami harus menunggu sampai kami menemukan murid Magang Junior Saudara Ye sampai kami dapat menjelaskan masalah ini. Namun, masalah ini harus dilaporkan secara akurat kembali ke sekte, yang berarti bahwa masalah ini tidak lagi hanya menjadi masalah pribadi di antara kalian berdua. Petik 2. Si Kong King menjawab, saya mengerti. Parti itu akhirnya muncul dengan susah payah dari Siling Dragon Abyss. Para murid muda, setelah melihat cahaya langit lagi, bersorak-sorai. Yan Zhaoge menamparkan tablet transmisi suara dan bertemu dengan seorang pria berpakaian hitam parubaya. Bersama-sama, mereka mengirimkan banyak komunikasi sementara kerumunan murid menunggu di lokasi mereka saat ini. Sangat cepat, Ah Hu adalah orang pertama yang bergegas. Setelah dia, sejumlah pembudidaya lain juga bergegas. Di antara mereka, ada para pembudidaya Gunung Kredo Luas yang dikirim untuk menjaga Tang Timur, serta anggota pasukan Tang Timur. Saat melihatnya, Ah Hu praktis melemparkan dirinya ke arah Yan Zhaoge, hanya menghentikan dirinya sendiri di saat-saat terakhir mengingat semua orang lain yang hadir. Sebaliknya, dia memeluk kaki Yan Zhaoge sambil menangis sedih, Ah, Tuan Muda, ini adalah kegembiraan surga karena Anda tidak terluka. Yan Zhaoge menjawab, Jika saya memiliki masalah, maka Anda dapat mengikuti keinginan Anda dan hal-hal yang Anda hadapi sampai membengkak menjadi roti ragi, dan itu tetap tidak akan menjadi perhatian saya. Ah Hu menggaruk kepalanya dan memberikan senyuman bodoh, aku tidak akan berani, tidak akan berani. Yan Zhaoge bertanya, Pena Tua Yan, Han Seng, dan guru bendera roh merah tua itu. Ah Hu dengan lugas menjawab, Pena Tua Yan dan Pena Tua Hacet Hantu bertempur terus-menerus, dan telah menuju ke timur. Penguasa bendera roh merah segera melarikan diri setelah bergerak, tapi kami memiliki beberapa orang yang mengejarnya. Berita terbaru dari garis depan itu belum kembali. Petik 2. Yan Zhaoge mengangguk, menunggu murid lainnya untuk mengatur. Mengklarifikasi jalan yang benar untuk diambil, mereka pergi dari Siling Dragon Abyss. Arah yang mereka tuju adalah menuju kota yang disebut Kota Abyss yang menghadap. Di sana, mereka berencana untuk beristirahat sebentar karena mereka membuat pengaturan untuk perjalanan yang lebih jauh kembali ke sekte tersebut. Tang Timur adalah bagian dari wilayah Surga Timur yang berada paling timur, dan Kota Abyss yang menghadap adalah perbatasan paling timur di Tang Timur. Kota ini adalah garis pertahanan pertama Tang Timur melawan Siling Dragon Abyss, artinya kota itu sangat kasar dan tidak dimurnikan. Namun, karena harta karun yang dapat ditemukan di Siling Dragon Abyss, sejumlah besar seniman bela diri petualang akan melewati kota. Dengan demikian, sebagian dari transaksi bisnis akan terjadi di dalam kota, yang pada akhirnya menyebabkan terbentuknya pasar yang cukup besar. Tentu saja, para ahli yang berani memasuki Siling Dragon Abyss memiliki basis kultivasi yang tidak biasa atau individu haus darah yang hidup dengan pedang mereka. Dengan demikian, area di dalam kota cukup tidak teratur. Tidak hanya Kerajaan Tang Timur yang menjaga kota, Broadcrete Mountain juga memiliki garnison khusus yang menjaga kota. Pasukan ini sekaligus melindungi kota dari bahaya yang berasal dari jurang maut, sekaligus memastikan ketertiban umum di dalam kota dan melindungi pendapatan pasar. Saat murid-murid lainnya menetap untuk malam itu, Yan Zhao Ge dengan hati-hati memeriksa pelat logam aneh yang diperolehnya. Dari penampakan tanda di piring, itu adalah semacam karakter. Bagi orang-orang di era ini, ini bisa dianggap sangat tua dan samar, tapi pasti sesuatu yang dibuat setelah bencana besar telah terjadi. Yan Zhao Ge dengan ringan mengerutkan alisnya, bahasa ini seharusnya berasal tidak lama setelah bencana besar. Mengingat cadangan pengetahuan yang diarsipkan yang saya miliki, ini adalah situasi yang sempurna. Petik 2 Yan Zhao Ge memutar matanya, hanya menunjukkan bagian putih matanya, dan duduk diam dalam konsentrasi. Meski begitu, sepertinya pola ini benar-benar menyerupai pembuluh darah. Ubin logam kecil itu kira-kira setengah ukuran telapak tangannya. Yan Zhao Ge memeras otak saat dia menelusuri pola yang mendasarinya, saat dia merenung secara mendalam, ini agak mirip dengan salah satu bahasa yang ada sebelum bencana besar, yang mudah untuk dilihat. Namun, itu juga mengikuti pola pembuluh darah. Petik 2 Dengan lembut mengetuk Ubin logam dengan tangannya, Yan Zhao Ge perlahan mulai memahami banyak naga, kuno, dingin, pemberontak, timbangan.